Unrivalet Medicine God Season 292, Kamu Sudah Bekerja Sangat Keras Penilaian Masih Berlangsung, Kin Sitian Tiga Orang Masih Maju Dengan Kecepatan Tinggi Tentu Saja, Kecepatan Tinggi, Ini Terjadi Di Masa Lalu Semua Orang Melihat Titik-Titik Cahaya Yang Bergerak Di Layar Cahaya Seolah-olah Melihat Kerja Keras Mereka Di Hutan Lusit Melihat Yeyuan Lagi, Kerja Keras Mereka Tampak Sangat Menggelikan Semua Orang Membayangkan Ekspresi Kin Sitian Tiga Orang Setelah Keluar Akhirnya, Waktu Enam Jam Telah Abis, Titik Cahaya Kin Sitian Menghilang Hahaha, Enam Jam, Aku Memecahkan Rekor Hutan Lusit Aku, Kin Sitian, Adalah Nomor Satu Ninglan Nirvana Sol Hall Saat Sosoknya Muncul, Dia Tertawa Terbahak-bahak Dia Merasa Disegarkan Hingga Ekstrim Di Hatinya Mengalahkan Zhou Yu Dan Hechen, Dia Bahkan Memecahkan Rekor Terkuat Hutan Lusit Dia Sudah Berfantasi Bagaimana Tuannya Akan Memuji Dia Terkuat Dalam Sejarah Betapa Mulianya Ini Sebelum Ini, Rekor Terkuat Hutan Lusit Adalah 6 Jam Dan 15 Menit Dia, Kin Sitian, Secara Paksa Menaikkan Rekor Ini Selama 15 Menit Ini Sudah Merupakan Peningkatan Besar Pencapaian Ini Benar-Benar Cukup Untuk Menyalakan Seluruh Aula Jiwa Nirvana Jika Tidak Ada Keberadaan Ye Yuan Segera, Zhou Yu Dan Hechen Keluar Dari Hutan Berturut-Turut Ekspresi Di Wajah Mereka Agak Rumit Keduanya Sama-Sama Memecahkan Rekor Hanya Saja Mereka Kalah Dari Kin Sitian Kin Sitian Tertawa Keras Dan Berkata Kalian Berdua, Jangan Membuat Ekspresi Seperti Ini Kalah Dariku Bukanlah Hal Yang Memalukan Lagipula, Kalian Juga Memecahkan Rekor Senior Apprentice Brother JiYuan Zhou Yu Memiliki Ekspresi Tidak Baik Saat Dia Berkata Untuk Apa Kamu Sombong Anda Hanya Beruntung Jika Bukan Karena Menghadapi Beberapa Tau Yang Merepotkan Di Jalan Aku Mungkin Tidak Akan Kalah Darimu Petik 2 Kin Sitian Berkata Dengan Angku Kalah Berarti Kalah Kenapa Kamu Mencari Alasan Hutan Lusit Adil Untuk Semua Orang Jika Tidak Itu Tidak Akan Digunakan Sebagai Ujian Juga Mengapa Tidak Mampu Menanggung Kerugian Zhou Yu Mendengus Dingin Dan Berkata Apa Yang Tidak Mampu Menanggung Kerugian Cepat Atau Lambat Kamu Akan Menjadi Musuhku Yang Telah Dikalahkan Oh Benar Dimana Anak Sombong Itu He Chen Yang Tidak Mengatakan Sepatah Kata Pun Tiba-Tiba Berkata Kin Sitian Terkejut Dan Segera Tertawa Keras Dan Berkata Anak Itu Mungkin Memakan Debu Di Belakang Kita Kan Hahaha Tapi Pang Itu Punya Kemampuan Seharusnya Tidak Sulit Untuk Lulus Ujian Petik 2 Ketiga Orang Itu Mengobrol Seperti Tidak Ada Orang Di Sekitar Berjalan Di Depan Penjaga Hutan Mereka Bertiga Tenggelam Dalam Kegembiraan Memecahkan Rekor Dan Tidak Merasakan Suasana Aneh Sama Sekali Tentu Saja, Mereka Juga Tidak Melihat Ye Yuan Di Antara Orang Banyak Kin Sitian Memberi Hormat Kepada Kaisar Besar Issun Dari Jauh Dan Berkata Dengan Penuh Semangat Tuan, Untungnya Murid Ini Tidak Gagal Dalam Misi Memenangkan Posisi Teratas Dan Memecahkan Rekor Senior Apprentice Brother Jiu Yuan Akhirnya, Saya Tidak Mengecewakan Harapan Guru Ekspresi Great Emperor Issun Aneh Dan Dia Berkata Dengan Anggukan Men, Kamu Kamu Sudah Bekerja Sangat Keras Kin Sitian Tercengang Kak Bekerja Sangat Keras Apa Artinya Ini Pada Saat Ini, Bukankah Guru Seharusnya Memuji Dia Dengan Pujian Mengapa Sepertinya Dia Menghiburnya Skrip Ini Tidak Benar Tuan Kin Sitian Tiba-Tiba Mengangkat Kepalanya Dan Pada Saat Ini, Dia Akhirnya Memperhatikan Ye Yuan Yang Berada Di Samping Yan Jade True Dan Seluruh Orangnya Langsung Ketakutan Kapan Orang Ini Keluar Jelas, Tidak Ada Yang Keluar Dari Tadi Sampai Sekarang Kepala Kin Sitian Agak Bingung Tidak Mampu Membungkus Dirinya Sendiri Untuk Beberapa Waktu Kaisar Agung Issun Menghela Nafas Sedikit Dan Berkata Sitian, Penampilanmu Sudah Sangat Bagus Hanya Saja Sayangnya, Anda Tidak Memecahkan Rekor Karena Sebelum Kamu, Ye Yuan Telah Memecahkan Rekor Kin Sitian Tiga Orang Mirip Dengan Disambar Petir Pada Saat Yang Sama Menatap Ye Yuan Dengan Takjub Orang Ini Sebenarnya Lebih Cepat Dari Mereka Bertiga Ini, Bagaimana Ini Mungkin Dia Secara Paksa Meningkatkan Rekor Senior Apprentice Brother Ji Yu Yuan Sebanyak 15 Menit Mungkinkah Orang Ini Benar-Benar Dibersihkan Dalam Waktu 6 Jam Ini Tidak Mungkin Bagaimana Mungkin Ini Bisa Melampaui 6 Jam Kin Sitian Berseru Kaisar Besar Issun Benar-Benar Tidak Tahan Untuk Menurunkan Moral Murid Kehormatan Ini Tetapi Kenyataannya Adalah Ini Kejam 6 Jam Huhu 6 Jam Sudah Cukup Bagi Ye Yuan Untuk Bola Bali Beberapa Ribu Kali Di Hutan Lusit Orang Yang Berbicara Adalah Seven Feather Baru Saja, Ye Yuan Sudah Menolak Undangan Kaisar Agung Issun Sangat Jelas, Ye Yuan Sudah Memiliki Niat Untuk Memasuki Pengawasannya Bagaimanapun, Dia Dibawa Oleh Yan Jade Truwe Sebelumnya, Dia Masih Menyalahkan Yan Jade Truwe Karena Menjadi Orang Yang Sibuk Dan Mempermalukannya Tapi Sekarang, Tidak Peduli Bagaimana Dia Memandang Yan Jade Truwe Dia Menganggapnya Enak Dipandang Setelah Menerima Murid Yang Menantang Surga Seperti Itu Bahkan Sang Guru Pun Merasa Terhormat Beberapa Ribu Kali Kamu Banteng Ini Benar-Benar Tidak Mungkin Ketika Kata, Bulls Asteris T Mencapai Ujung Lidahnya Kin Sitian Dengan Paksa Menelannya Kembali Kaisar Jiwa Seven Feather Bukanlah Seseorang Yang Bisa Dia Sakiti Benar Saja, Ekspresi Seven Feather Menjadi Dingin Dan Dia Berkata Dengan Suara Serius Dengan Hallmaster Disini Mungkinkah Kursi Ini Masih Akan Bercanda Denganmu Seorang Junior Setelah Ye Yuan Memasuki Hutan Lusit Dia Hanya Menggunakan Lima Napas Waktu Sebelum Membersihkannya L Lima Napas Kin Sitian Tiga Orang Berbicara Dalam Satu Suara Hampir Menggigit Lidah Mereka Kin Sitian Menggunakan Tatapan Menyelidik Untuk Melihat Kaisar Besar Issun Yang Terakhir Menganggupkan Kepalanya Tak Berdaya Dan Berkata Itu Benar, Itu Lima Napas Kursi Ini Sudah Memeriksanya Itu Tidak Palsu Ledakan Kin Sitian Merasa Seperti Tubuh Jiwanya Akan Meledak Ini Terlalu Melemahkan Semangat Mereka Bertiga Membunuh Musuh Yang Tak Terhitung Jumlahnya Di Scarlet Drill Battlefield Dan Telah Lama Mengolah Hati Dao Mereka Seperti Itu Adalah Fajra Enam Jam Benar-Benar Hasil Yang Layak Dibanggakan Tetapi Seseorang Sebenarnya Hanya Menggunakan Lima Napas Kin Sitian Merasa Bahwa Semua Orang Bercanda Dengannya Secara Alami Bukan Hanya Tiga Jenius Kin Sitian Yang Berpartisipasi Dalam Penilaian Pada Kenyataannya Kumpulan Jenius Ras Jiwa Ini Benar-Benar Sedikit Segera Seseorang Keluar Berturut-Turut Hanya Saja Setelah Mereka Keluar Tanpa Kecuali Mereka Semua Sangat Terkejut Dengan Hasil Dari Lima Napas Awalnya Mereka Agak Menepuk Punggung Mereka Karena Telah Memperoleh Hasil Yang Layak Tetapi Pada Saat Ini Mereka Sudah Mulai Meragukan Kehidupan Tiga Hari Kemudian Penilaian Hutan Lusit Berakhir Pada Akhirnya Ada 372 Orang Yang Melewati Hutan Lusit Dan Ada Lebih Dari 200 Orang Yang Mati Di Hutan Lusit Orang-Orang Yang Lulus Ujian Tiba Di Tahap Kedua Soul Controlling Avenue Awalnya Kaisar Besar Issun Dan Pembangkit Tenaga Listrik Lainnya Datang Hanya Untuk Melihat-Lihat Dengan Santai Lagi Pula Tingkat Tes Ini Tidak Terlalu Dianggap Sebagai Masalah Besar Bagi Mereka Tapi Sekarang Karena Kemunculan Ye Yuan Yang Tiba-Tiba Semua Pembangkit Tenaga Kaisar Rilem Tiba Di Soul Controlling Avenue Soul Controlling Avenue Didirikan Di Antara Dua Puncak Gunung Dan Merupakan Lorong Transparan Apa Yang Disebut Soul Controlling Avenue Sebenarnya Adalah Ujian Kemampuan Pertahanan Peserta Ujian Untuk Ras Jiwa Kekuatan Pertahanan Adalah Kemampuan Yang Sangat Penting Setelah Tubuh Fisik Ras Lain Dihancurkan Tubuh Jiwa Mereka Bisa Eksis Secara Mandiri Tapi Ras Jiwa Begitu Mereka Dimusnahkan Itu Adalah Kematian Yang Sebenarnya Oleh Karena Itu Untuk Memasuki Aula Jiwa Nirvana Kekuatan Pertahanan Seseorang Harus Dilewati Dan Ini Justru Kahlian Kin Sitian Dan Yang Lainnya Mereka Membantai Dengan Liar Di Scarlet Drill Battlefield Dan Telah Lama Membuat Tubuh Jiwa Mereka Seperti Baja Setelah Beberapa Hari Pencernaan Ini Ketiga Orang Itu Sudah Melakukannya Bagaimanapun Mereka Adalah Pembangkit Tenaga Listrik Yang Telah Mengalami Hidup Dan Mati Yang Tak Terhitung Jumlahnya Kin Sitian Memandang Ye Yuan Dan Berkata Dengan Mendengus Dingin Pang, Melewati Hutan Lusit Bukanlah Masalah Besar Soul Controlling Avenue Adalah Ujian Kekuatan Yang Sebenarnya Kali Ini, Saya Akan Memberitahu Anda Apa Yang Disebut Pembangkit Tenaga Listrik Sejati Bab 2922, Tubuh Jiwa Yang Tempering Itu Masih Kalimat Itu Ingin Postur, Lakukan Setelah Lewat Berbicara Sampai Bunga Mengalir Dari Langit Di Sini Bukankah Akan Sangat Memalukan Jika Wajahmu Ditampar Sebentar Ye Yuan Acuh Ta Acuh Dan Berkata Dengan Acuh Ta Acuh Wajah Kin Sitian Menjadi Hitam Dan Dia Berkata Dengan Suara Serius Kalau Begitu Kita Akan Lihat Siapa Yang Ditampar Wajahnya Setelah Keluar Dari Soul Controlling Avenue Pembangkit Tenaga Kaisar Rilem Muncul Di Depan Semua Orang Dan Berkata Dengan Keras Jalan Pengendali Jiwa Memiliki Total 10 Segmen Melewati Dua Segmen Akan Dianggap Lulus Ujian Jalan Pengendali Jiwa Ini Memiliki Efek Menenangkan Tubuh Jiwa Ini Sangat Bermanfaat Untuk Kalian Tapi Kursi Ini Mendesak Anda Semua Untuk Bertindak Sesuai Kemampuan Anda Atau Anda Akan Mati Saat Ini, Hasil Terbaik Dari Penilaian Temperamen Masuk Adalah Segmen Kelima Puncak Petik 2 Trio Kin Sitian Diam Diam Menyelesaikan Sendiri Kali Ini, Mereka Pasti Akan Menyapu Wajah Ye Yuan Sejak Medan Perang Borse Carlet, Pencapaian Ketiga Orang Ini Tidak Tercapai Dalam Semalam Tubuh Jiwa Mereka Sangat Padat Kaisar Besar Issun Pernah Berkata Sebelumnya Dengan Kekokohan Tubuh Jiwa Kin Sitian Dia Setidaknya Bisa Mencapai Segmen Keenam Juga Ini Juga Untuk Mengatakan Bahwa Hampir Tidak Ada Ketegangan Dalam Dirinya Yang Mematahkan Belenggu Segmen Kelima Dia Tidak Percaya Bahwa Ye Yuan Masih Bisa Bersaing Dengannya Di Babak Ini Di Bawah Perintahnya, Lebih Dari 300 Orang Masuk Dengan Suara Menderu Saat Memasuki Soul Controlling Avenue, Serangan Divine Soul Yang Menutupi Langit Dan Menutupi Bumi Datang Untuk Menyambut Mereka Banyak Pembangkit Tenaga Jiwa Ras Melepaskan Berbagai Metode Untuk Menahan Serangan Jiwa Surgawi Ini Namun, Banyak Pembangkit Tenaga Jiwa Ras Mulai Menangis Kepahitan Tanpa Henti Segmen Pertama Sudah Sangat Aneh Ini Membunuh Orang Orang Aneh Macam Apa Yang Memasuki Aula Jiwa Nirvana Aduh, Aku Tidak Bisa Aku Tidak Bisa Lagi Aku Akan Mundur Keluar Dari Babak Pertama 300 Orang Ini Secara Alami Semua Elit Tapi Segera, Seseorang Tidak Bisa Bertahan Lagi Serangan Jiwa Surgawi Yang Tak Ada Habisnya Seperti Badai Dahsyat Menyerbu Pembangkit Tenaga Listrik Ras Jiwa Ini Setiap Detik, Mereka Praktis Harus Menjawab Lebih Dari Sepuluh Serangan Divine Soul Itu Benar-Benar Mulus Sampai Bahkan Angin Tidak Bisa Menembus Soul Controlling Avenue Juga Panjangnya Sepuluh Mil Setiap Mil Adalah Segmen Tapi Sekarang, Sebelum Berbicara Seribu Kaki, Seseorang Sudah Pingsan Tentu Saja, Jika Ada Yang Lemah, Ada Juga Pembangkit Tenaga Listrik Kinsitian Tiga Orang Sama Sekali Tidak Bereaksi Terhadap Serangan Seperti Badai Yang Kejam Ini Faktanya, Mereka Bahkan Tidak Menggunakan Seni Mistik Defensif Segmen Pertama Terlalu Mudah Bagi Mereka Ketiga Orang Itu Hampir Bergegas Ke Pos Pemeriksaan Segmen Kedua Sambil Tetap Mengikuti Satu Sama Lain Dengan Kecepatan Tercepat Pos Pemeriksaan Di Depan Mereka Tidak Sulit Mereka Harus Menghemat Kekuatan Jiwa Untuk Melawan Pos Pemeriksaan Di Belakang Pada Saat Ini, Ketiga Orang Itu Berbalik Untuk Melihat Tanpa Persetujuan Sebelumnya Dan Menemukan Bahwa Banyak Orang Telah Menyusul Tapi Mereka Tidak Melihat Sosok Ye Yuan Dan Tidak Bisa Menahan Untuk Menghela Nafas Legah Orang Ini Memang Tidak Bisa Bertahan Lagi Selama Babak Ini, Giliran Kita Untuk Tampil Heh, Itu Tampak Mengesankan, Tapi Itu Juga Tidak Lebih Dari Ini Di Babak Ini, Yang Diandalkannya Adalah Tubuh Jiwa Kami Bertiga Pasti Tidak Akan Kalah Dari Siapapun Qin Sitian Berkata Dengan Senyum Dingin Setelah Keluar, Kita Harus Memberi Pelajaran Pada Itu Ekspresi Zhou Yu Juga Menjadi Gelap Itu Tentu Saja, Ayahmu Menjelajahi Medan Perang Tanpa Halangan Dan Tidak Kehilangan Banyak Muka Sebelumnya Kali Ini, Aku Akan Melihat Bagaimana Itu Bisa Sombong Qin Sitian Berkata Dengan Mendengus Dingin Mengingat Putaran Pertama, Itu Benar-Benar Kehilangan Muka Tidak Hanya Dia Kehilangan Muka, Dia Bahkan Melibatkan Kaisar Besar Issun Dalam Kehilangan Muka Juga Selesai Berkata, Ketiga Orang Itu Memasuki Segmen Kedua Bahkan Tanpa Menoleh Ke Belakang Di Segmen Kedua, Tidak Hanya Jumlah Serangan Jiwa Surgawi Meningkat Berlipat Ganda, Kekuatannya Juga Berlipat Ganda Bagi Semua Orang, Itu Adalah Ujian Besar Qin Sitian Tiga Orang Juga Tidak Berani Ceroboh Menampilkan Seni Mistik Defensif Satu Demi Satu Dan Terus Maju Di Luar Soul Controlling Avenue, Great Emperor Issun Dan Yang Lainnya Menganggup Dengan Senyum Tipis Jelas Sangat Senang Dengan Kinerja Tiga Orang Qin Sitian Huhu, Tiba Di Soul Controlling Avenue Ye Yuan Memang Telah Mengungkapkan Warna Aslinya Kursi Ini Melihat Bahwa Setiap Langkah Yang Dia Ambil Sangat Melelahkan Kaisar Agung Westdown Berkata Sambil Tertawa Kaisar Agung Issun Juga Tersenyum Dan Berkata Dalam Hal Tubuh Jiwa, Kemungkinan Besar Di Antara Surga Penguasa Sejati Seseorang Yang Lebih Kuat Dari Mereka Bertiga Benar-Benar Tidak Dapat Ditemukan Medan Perang Bor Scarlet Mirip Dengan Penggiling Daging Mereka Bertiga Bertarung Dengan Pedang Dan Tombak Sungguhan Membunuh Jalan Keluar Dari Gunung Mayat Dan Lautan Darah Tubuh Jiwa Mereka Telah Mencapai Batas Surga Penguasa Sejati Petik 2 Great Emperor Woodrilis Berkata Hati Dao Menantang Surga Tetapi Harus Dicocokkan Dengan Kekuatan Yang Sesuai Juga Jika Tidak, Itu Akan Menjadi Seperti Rumput Liar Yang Tidak Berakar Terlalu Lemah Untuk Melawan Apapun Jika Membiarkan Ye Yuan Bertarung Dengan Mereka Bertiga Dia Mungkin Tidak Akan Bisa Bertahan Satu Pertukaran Dengan Mereka Semua Pembangkit Tenaga Listrik Mengangguk Satu Demi Satu Jelas Sangat Setuju Dengan Itu Wajah Seven Feather Sedikit Jelek Dia Juga Tidak Menyangka Bahwa Ye Yuan Sebenarnya Sangat Tidak Berguna Di Babak Kedua Dia Benar-Benar Berakhir Terakhir Kemungkinan Besar Dia Bahkan Tidak Akan Bisa Melewati Segmen Pertama Kali Ini, Bahkan Yan Jadet Rue Juga Bingung Dia Tau Bahwa Dalam Hal Tubuh Jiwa Ye Yuan Memang Tidak Dianggap Kuat Aspek Kuat Ye Yuan Adalah Seni Mistik Jalur Jiwanya Yang Ajaib Mungkinkah Dia Benar-Benar Akan Kecewa Kali Ini Segera, Banyak Pembangkit Tenaga Listrik Melewati Segmen Pertama Satu Demi Satu Orang-Orang Yang Tertinggal Di Segmen Pertama Menjadi Semakin Sedikit Beberapa Terluka Para Oleh Serangan Jalur Jiwa Dan Sudah Tidak Dapat Melanjutkan Penilaian Dan Hanya Bisa Mundur Tapi Ye Yuan Masih Beberapa Ribu Kaki Dari Pos Pemeriksaan Segmen Pertama Dan Saat Ini Qin Sitian Tiga Orang Telah Melewati Segmen Kedua Dan Memasuki Segmen Ketiga Kecepatannya Membuat Orang Kehabisan Lidah Kaisar Agung Issun Tersenyum Dan Berkata Hati Dao Ye Yuan Ini Sangat Kuat Membuatnya Agak Keras Kepala Dia Benar-Benar Bisa Bertahan Sampai Sekarang Petik 2 Kaisar Agung Westdown Tertawa Kecil Dan Berkata Tidak Peduli Seberapa Keras Kepala Dia Tidak Ada Gunanya Juga Bahkan Jika Dia Bisa Melewati Segmen Pertama Jumlah Dan Kekuatan Segmen Kedua Dikalikan Tidak Mungkin Baginya Untuk Melewatinya Bahkan Dia Mungkin Langsung Berubah Menjadi Abu Setelah Memasuki Segmen Kedua Dalam Pandangan Saya Dia Mencari Kematian Di Sini Kaisar Besar Issun Tidak Peduli Lagi Dengan Ye Yuan Tetapi Melihat Kearahkin Sitian Dan Berkata Sambil Tersenyum Sitian, Anak Ini Masih Memiliki Potensi Yang Cukup Besar Dia Sudah Secara Bertahap Menyingkirkan Mereka Berdua Kursi Ini Menganggap Tidak Ada Masalah Dalam Dirinya Memasuki Segmen Kenam Hanya Saja Saya Tidak Tahu Seberapa Jauh Dia Bisa Berjalan Di Segmen Kenam Saat Kata-Kata Ini Keluar Ekspresi Semua Orang Berubah Satu Demi Satu Mereka Tidak Berpikir Bahwa Kaisar Besar Issun Benar-Benar Menganggap Kin Sitian Begitu Tinggi Lupakan Segmen Kenam Kesulitan Segmen Kelima Sudah Tingkat Neraka Ketika Tembakan Besar Di Depan Mereka Berada Di True Sovereign Heaven Realm Tidak Mungkin Untuk Mencapai Segmen Kenam Juga Kin Sitian Benar-Benar Mengerikan Di Soul Controlling Avenue Ye Yuan Berhenti Di Setiap Langkah Menahan Serangan Divine Soul Dari Segala Arah Dengan Metode Divine Emergence Terlalu Mudah Untuk Memblokir Serangan Divine Soul Ini Tapi Dia Tidak Melakukannya Serangan Jiwa Surgawi Ini Benar-Benar Memiliki Efek Meredam Tubuh Jiwa Karena Itu Dia Tidak Ingin Menyanyiakan Kesempatan Ini Tahap Pertama Tidak Berguna Baginya Jadi Dia Menyelesaikannya Dengan Sangat Cepat Tapi Tahap Ini Berbeda Serangan Jiwa Dewa Ini Memukul Tubuh Jiwanya Terus Menerus Membuat Tubuh Jiwanya Menjadi Kuat Seperti Dugaan Yan Jade Truewe Tubuh Jiwanya Sangat Biasa Keilahian Asal Manusia Bukanlah Ras Jiwa Keilahian Asal Ye Yuan Tinggal Di Lautan Kesadarannya Hampir Sepanjang Waktu Dia Benar-Benar Ingin Mencoba Level Seperti Apa Yang Bisa Dicapai Oleh Tubuh Jiwanya Bab 2923 Menciptakan Keajaiban Haha, Kalian Berdua Tidak Bisa Melakukannya Tubuh Jiwaku Akan Segera Menerobos Dan Mencapai Enam Tempa Tawa Tak Terkendali Kin Sitian Datang Dari Depan Pada Saat Ini, Mereka Bertiga Telah Mencapai Segmen Keempat Perbedaan Juga Secara Bertahap Terwujud Kin Sitian Sudah Mengguncang Dua Orang Lainnya Lebih Dari Seratus Kaki Di Belakang Selanjutnya, Itu Menunjukkan Tanda-Tanda Terguncang Lebih Jauh Dan Lebih Jauh Terlepas Dari Ini, Tubuh Jiwa Kin Sitian Menjadi Semakin Tidak Menentu Penampilan Akan Naik Peringkat Tubuh Jiwa Adalah Semacam Keberadaan Yang Unik Di Setiap Alam, Kekuatan Tubuh Jiwa Dibagi Menjadi Sepuluh Tempa Besarnya Ini Berbeda Dari Ras Manusia Dan Tubuh Berdaging Klan Roh Sejati Jika Yang Dikejar Oleh Manusia Dan Klan Roh Sejati Adalah Kekerasan Maka Yang Dikejar Oleh Tubuh Jiwa Adalah Kegigihan Semakin Besar Keuletannya, Semakin Sulit Untuk Membunuh Jika Tubuh Jiwa Penghuni Jiwa Surga Soverein Sejati Dapat Mencapai Sepuluh Tempa Bahkan Jika Kaisar Cloud Heaven Datang, Akan Sulit Untuk Membunuh Mereka Juga Tentu Saja, Keolah Jiwa Nirvana, Sepuluh Tempa Milik Keberadaan Dalam Legenda Tidak Ada Yang Bisa Mencapai Ranah Sepuluh Tempa Sama Sekali Pada Saat Ini, Tubuh Jiwa Kin Sitian Akan Mencapai Enam Tempa Ini Sudah Sangat Mengejutkan Akhirnya, Kin Sitian Memimpin Dan Menyerbu Ke Segmen Kelima Soul Controlling Avenue Kemudian, Tubuh Jiwanya Menjadi Lebih Jelas, Seolah-olah Patung Kristal Murid Great Emperor Issun Mengerut, Dan Dia Berkata, Terobos Enam Tempa, Bahkan Jika Itu Kursi Ini, Saya Tidak Mencapai Langkah Ini Saat Itu Juga Petik 2 His Dari Pembangkit Tenaga Listrik Datang Serangkaian Udara Dingin Yang Tersedot Enam Tempa, Itu Sudah Menjadi Kekuatan Tubuh Jiwa Dalam Legenda Orang Ini Terlalu Kuat Enam Tempa, Bahkan Jika Dia Berdiri Di Sana Untuk Mencoba Membunuhnya Aku Juga Tidak Bisa Membunuhnya Meskipun Ada Keributan Di Hutan Lusit Di Babak Ini, Kin Sitian Akhirnya Mendapatkan Kembali Wajahnya Ye Yuan Akhirnya Hanya Memanfaatkan Tipu Daya Di Hutan Lusit Dalam Hal Kekuatan, Dia Jauh Lebih Buruk Daripada Kin Sitian Di Bawah Soul Controlling Avenue, Banyak Orang Berdiskusi Dengan Bersemangat Pada Saat Ini, Sudah Ada Banyak Orang Yang Keluar Beberapa Telah Melewati Dua Segmen, Berhasil Dalam Tes, Tetapi Beberapa Telah Tersingkir Tetapi Kekuatan Yang Diungkapkan Kin Sitian Menekan Semua Suara Yang Bertanya Kin Sitian Setelah Enam Tempa Memiliki Aura Seorang Raja Yang Kembali Banyak Orang Melihat Ke Arah Ye Yuan Lagi Mereka Tidak Bisa Membantu Mengungkapkan Tatapan Simpatik Orang Ini Masih Berseliweran Di Segmen Pertama Sampai Sekarang MN, Sepertinya Sudah Tidak Ada Cara Untuk Meningkatkan Saya Akan Memasuki Segmen Kedua Kalau Begitu Tepat Pada Saat Ini, Ye Yuan Menemukan Bahwa Tempering Segmen Pertama Sudah Tidak Berpengaruh Padanya Dan Tubuh Jiwanya Sudah Mencapai Puncak Dua Tempa Juga Ye Yuan Menemukan Bahwa Serangan Jiwa Suci Di Soul Controlling Avenue Sangat Istimewa Daripada Mengatakan Bahwa Itu Adalah Ujian, Lebih Baik Mengatakan Bahwa Itu Adalah Semacam Penempaan Memasuki Segmen Kedua, Jumlah Dan Kekuatan Serangan Jiwa Surgawi Segera Berlipat Ganda Ye Yuan Memutar Kemunculan Surgawi Dan Mulai Membimbing Serangan Jiwa Suci Ini, Membuat Tubuh Jiwanya Menjadi Keras Oleh Karena Itu, Ia Memasuki Alam Tiga Tempa Dengan Lancar Hanya Saja Saat Ini, Sudah Tidak Ada Orang Yang Memperhatikannya Qin Sitian Sudah Menimbulkan Sensasi Yang Luar Biasa Semua Orang Ingin Melihat Langkah Mana Yang Bisa Ditempuh Qin Sitian Setelah Memasuki Segmen Kelima, Tekanan Qin Sitian Tiba-Tiba Meningkat Mereka Jelas Merasa Bahwa Qin Sitian Lebih Tegang Dari Sebelumnya Bahkan Jika Dia Memasuki Ranah Enam Tempa Namun, Dia Masih Maju Dengan Tekad Yang Kuat Dia Semakin Dekat Dan Lebih Dekat Ke Segmen Kenam Orang-Orang Sudah Menahan Napas Menerobos Tepat Ketika Qin Sitian Melangkah Ke Segmen Kenam Seseorang Berteriak Sekeras-Kerasnya Momen Ini Benar-Benar Terlalu Mengasihkan Qin Sitian Memecahkan Dua Rekor Berturut-Turut Orang Ini Benar-Benar Mengerikan Akumulasi Dari Scarlet Drill Battlefield Akhirnya Meletus Pada Saat Ini Restasi Masa Depan Orang Ini Tidak Terukur Kalian, Lihat Bahwa Ye Yuan Masih Bertahan Dibandingkan Dengan Qin Sitian Dia Seperti Badut Sekarang Kerumunan Mendidih Dengan Kegembiraan Pada Saat Ini Rekor Tak Terbayangkan Yang Dibuat Ye Yuan Di Hutan Lusit Semua Orang Secara Selektif Telah Melupakannya Lagi Pula Memiliki Hati Dao Sia-Sia Tanpa Kekuatan Semuanya Sia-Sia Dan Qin Sitian Memecahkan Rekor Dua Tahap Berturut-Turut Ini Benar-Benar Membuat Dunia Terbakar Itu Karena Catatan Dua Ronde Ini Tidak Dikelola Oleh Orang Yang Sama Bahkan Napas Kaisar Besar Issun Menjadi Tidak Teratur Juga Dia Sudah Lama Meramalkan Bahwa Qin Sitian Bisa Masuk Ke Segmen Kenam Tapi Sampai Saat Ini Tiba Dia Masih Agak Gelisah Tak Terkendali Lagi Pula Itu Terlalu Sulit Didapat Seseorang Memperhatikan Ye Yuan Dia Akhirnya Berhasil Mencapai Segmen Kedua Selanjutnya Dia Belum Mati Kegigihannya Tampaknya Telah Dihargai Tapi Di Bawah Cahaya Qin Sitian Ketekunan Ye Yuan Tampak Sangat Menggelikan Tepat Pada Saat Ini Zou Yu Dan He Chen Dua Orang Akhirnya Tidak Tahan Dan Mundur Mereka Hanya Mencapai Puncak Segmen Kelima Pada Akhirnya Mereka Secara Alami Tidak Puas Dengan Hasil Ini Dalam Penilaian Kali Ini Qin Sitian Benar-Benar Mengguncang Mereka Berdua Namun Mampu Mencapai Puncak Segmen Kelima Itu Juga Cukup Untuk Menunjukkan Kekuatan Mereka Dan Qin Sitian Masih Terus Maju Pada Saat Ini Seluruh Soul Controlling Avenue Hanya Memiliki Dua Orang Ye Yuan Dan Qin Sitian Yang Tersisa Di Belakang Ye Yuan Yang Perlahan Merangkak Seperti Kura-Kura Tampak Sangat Melotot Ketika Zou Yu Melihat Adegan Ini Dia Tersenyum Dingin Dan Berkata Pang Ini Benar-Benar Mengesankan Saya Bahkan Berpikir Bahwa Dia Bisa Mencapai Segmen Kesepuluh Kali Ini Setelah Setengah Hari Dia Hanya Di Segmen Kedua Sungguh Lelucon Amarah Kegagalan Pada Akhirnya Membutuhkan Saluran Untuk Melampiaskan Jelas Ye Yuan Sangat Cocok He Chen Juga Berkata Dengan Jijik Hal Yang Bodoh Sedikit Keterampilan Ini Dan Dia Juga Berani Menyombongkan Diri Di Depan Kita Benar-Benar Hampir Terintimidasi Olehnya Namun Perhatian Semua Orang Masih Tertuju Pada Qin Sitian Memasuki Segmen Kenam Kecepatan Qin Sitian Jelas Melambat Secara Signifikan Setiap Langkah Yang Dia Ambil Sepertinya Membutuhkan Semua Kekuatan Di Tubuhnya Tapi Dia Tidak Menyerah Sama Seperti Itu Dia Menuju Segmen Ketujuh Langkah Demi Langkah Mengikuti Jejaknya Dia Semakin Dekat Dan Lebih Dekat Ke Segmen Ketujuh Hati Semua Orang Hampir Melompat Keluar Dari Tenggorokan Mereka Terlalu Menarik Mungkinkah Qin Sitian Masih Bisa Menciptakan Keajaiban Yang Lebih Besar Dan Mencapai Segmen Ketujuh Seribu Kaki 700 Kaki 300 Kaki Dia Semakin Dekat Dan Lebih Dekat Ke Segmen Ketujuh Ekspresi Wajah Qin Sitian Mengerikan Sampai Hampir Berkerut Tubuh Jiwanya Juga Mengalami Kerusakan Besar Serangan Jiwa Surgawi Segmen Ketujuh Terlalu Menakutkan Ratusan Serangan Jiwa Surgawi Menyerang Pada Saat Yang Sama Itu Hanya Seperti Pemboman Tubuh Jiwa Qin Sitian Diserang Sampai Hampir Terdistorsi Akhirnya, Dia Menyerah Ketika Dia Masih Sekitar 200 Kaki Dari Segmen Ketujuh Seluruh Tempat Mendidih Dengan Kegembiraan Sayang Sekali, Hanya 200 Kaki Hampir Menciptakan Sejarah Tetapi Mencapai Puncak Segmen Kenam Sudah Luar Biasa Mengesankan Kemungkinan Besar, Tidak Ada Yang Bisa Memecahkan Rekor Ini Dalam Beberapa Ribu Tahun Scarlet Drill Trisans Dengan Ini, Qin Sitian Benar-Benar Meninggalkan Mereka Jauh Di Belakang Dalam Debu Semua Orang Kagum Dengan Kekaguman Hasil Ini Terlalu Mengerikan Berbeda Dari Hutan Lusit Apa Yang Dipertandingkan Oleh Soul Controlling Avenue Adalah Kekuatan Yang Bonavide Qin Sitian Menantang Penilaian Ini Kali Ini Mengejutkan Seluruh Aula Jiwa Nirvana Bab 2924, Saya Mengerti Bagus, Bagus, Bagus Kursi Ini Memang Tidak Membuat Kesalahan Penilaian Apakah Kalian Berdua Yakin Kali Ini? Kaisar Agung Issun Berkata Baik Tiga Kali Berturut-Turut Kepuasannya Dengan Qin Sitian Bisa Dilihat Di Medan Perang Bor Scarlet, Kaisar Besar Issun Sekilas Menyukai Qin Sitian Dan Merasa Sangat Optimis Tentang Dia Kalau Tidak, Dia Juga Tidak Akan Secara Khusus Datang Untuk Menonton Penilaian Masuknya Emosi Surga Penguasa Sejati Belaka Belum Layak Bagi Penguasa Aula Untuk Membuat Keributan Besar Dan Secara Khusus Datang Untuk Menonton Wajah Kaisar Agung West Down Dan Kaisar Agung Udrilis Tidak Terlihat Bagus Tiga Master Aula Besar Ini Diam-Diam Bersaing Ketika Memilih Murid Juga Sebenarnya, Di Medan Perang Bor Scarlet, Penampilan Tiga Orang Qin Sitian Hampir Setara Tapi Sekarang, Celah Itu Tiba-Tiba Terlepas Zhou Yu Dan Hechen Dua Orang, Kinerja Mereka Sebenarnya Sudah Sangat Bagus Tapi, Dibandingkan Dengan Qin Sitian, Perbedaannya Terlalu Besar Selamat, Hallmaster, Karena Telah Menemukan Murid Yang Baik Kaisar Agung Sevenfeder Maju Kedepan Untuk Memberi Selamat Selamat, Tuan Ola Selamat, Tuan Balai Ola Jiwaninglan Nirvana Kami Akhirnya Memiliki Enam Pembangkit Tenaga Listrik Tempa Juga Qin Sitian Masa Depan Bocah Ini Tidak Terbatas Petik Dua Alam Kaisar Lainnya Juga Maju Untuk Memberikan Ucapan Selamat Mereka Satu Demi Satu Ketika Kaisar Besar Issun Mendengar, Dia Secara Alami Sangat Senang Di Antara Berbagai Aula Jiwa Nirvana Utama Ras Jiwa, Ada Kompetisi Alami Satu Sama Lain Juga Aula Jiwa Nirvana Perlu Mengirim Para Jenius Ke Klan Dengan Cara Ini, Apa Yang Diperoleh Para Jenius Di Masa Depan Juga Akan Dinikmati Oleh Aula Jiwa Nirvana Hanya Saja Ninglan Nirvana Soul Hall Jarang Memunculkan Para Jenius Yang Menantang Surga Sekarang Setelah Mereka Melakukannya, Kaisar Besar Issun Secara Alami Sangat Bahagia Pada Saat Ini, Kin Sitian Sudah Keluar Dari Soul Controlling Avenue Juga Sesampainya Di Hadapan Kaisar Agung Issun, Dia Berlutut Dan Berkata, Murid Ini Mengakui Kesalahanku Dan Meminta Hukuman Dari Guru Saya Hanya Selangkah Lagi, Atau Saya Akan Mampu Melangkah Ke Segmen Ketujuh Tapi Sayangnya, Itu Gagal Hanya Selangkah Dari Kesuksesan Dia Secara Alami Tidak Di Sini Untuk Meminta Maaf Dan Meminta Hukuman Dia Berpose Dan Memberitahu Semua Orang Bahwa Dia Hanya Selangkah Lagi Untuk Mencapai Segmen Ketujuh Dia, Kin Sitian, Tidak Tau Apa Yang Disebut Kesopanan Benar Saja, Saat Cukup Banyak Orang Mendengarnya, Mereka Ingin Menemukan Lubang Di Tanah Untuk Digali, Terutama Dua Orang Zou Yu Anda Adalah Segmen Kenam Puncak, Dan Anda Bahkan Meminta Maaf Dan Meminta Hukuman Bukankah Kita Harus Mengakhiri Diri Kita Sendiri Kaisar Agung Issun Tersenyum Dan Berkata, Bangun Anda Sudah Sangat Baik, Mencapai Langkah Ini, Enam Tubuh Jiwa Tempa Anda Telah Mencapai Penyelesaian Besar Setelah Temper Ditungku Pemurnian Jiwa, Anda Akan Dapat Melangkah Keranah Tujuh Tempa Di Masa Depan, Ketika Anda Memasuki Klan, Itu Akan Terjadi Ketika Anda Melayang Ke Surga Dalam Satu Lompatan Saat Dia Berkata, Kaisar Besar Issun Dengan Santai Melambaikan Tangannya Kekuatan Jiwa Yang Kuat Langsung Ditembakkan Ke Tubuh Jiwa Kin Sitian Tubuh Jiwa Kin Sitian Segera Pulih Ke Kondisi Puncaknya Kin Sitian Merasakan Gelombang Emosi Dari Apa Yang Dikatakan Kaisar Besar Issun Barusan Klan Jiwa, Itu Adalah Tanah Suci Di Hatinya Eh, Ye Yuan Itu Benar-Benar Memasuki Segmen Ketiga Tepat Pada Saat Ini, Tidak Tahu Siapa Yang Mengatakan Itu, Menghancurkan Suasana Bahagia Ini Semua Orang Tercengang Dan Mau Tak Mau Menoleh Untuk Melihat Benar Saja, Mereka Menemukan Bahwa Ye Yuan Sudah Memasuki Segmen Ketiga Orang Ini Benar-Benar Lulus Ujian Tanpa Sadar Saat Kin Sitian Melihat, Dia Geli Orang Ini Mengatakan Apapun Yang Dibicarakan Lagi Setelah Lewat Pada Akhirnya, Setelah Bermain-Main Selama Setengah Hari, Dia Hanya Berhasil Melewati Panggung Saya Benar-Benar Ingin Melihat Bagaimana Postur Pang Ini Setelah Keluar, Kata Kin Sitian Dengan Puas Hasilnya Sudah Bisa Menekan Ye Yuan Ketanah Dan Mengalahkannya Melihat Bagaimana Setiap Langkah Ye Yuan Sangat Sulit, Segmen Ketiga Sudah Menjadi Batasnya Penghinaan Yang Kamu Berikan Kepada Ayahmu, Ayahmu Pasti Akan Membuatmu Membalasnya Dua Kali Lipat Pada Saat Ini, Dia Sudah Merencanakan Bagaimana Mempermalukan Ye Yuan Huhu, Mengapa Saudara Kin Harus Membungko Ketingkat Sampah? Kamu Adalah Putra Surga Yang Bangga Petik Dua Hanya Badut Yang Melompat-Lompat, Itu Saja Dia Bahkan Tidak Cocok Untuk Membawa Sepatu Untuk Saudara Kin Benar Saja, Dia Sampah Yang Tidak Berguna Berjuang Sangat Keras Bahkan Untuk Memasuki Segmen Ketiga Hanya Sedikit Kemampuan Ini Dan Dia Juga Berani Menjadi Sombong Dan Melebih-lebihkan Dirinya Sendiri Petik Dua Dengan Kin Sitian Melonjak Ke Langit Dalam Satu Lompatan, Secara Alami Ada Banyak Orang Yang Datang Untuk Mengjilat Sepatu Botnya Di Masa Depan, Semua Orang Masih Akan Menjadi Anggota Aula Jiwa Nirvana Berhubungan Baik Dengan Peluang Besar Ini Akan Memiliki Banyak Manfaat Jiang Hao Juga Tidak Bisa Menahan Tawa Ketika Dia Berkata Ini Yang Disebut Penglihatan Yang Kamu Bicarakan Bagus, Memang Bagus Anak Ini Tidak Memiliki Banyak Kekuatan Tetapi Kemampuannya Untuk Membuat Postur Sangat Mengerikan Kemungkinan Besar, Bahkan Kin Sitian Jauh Lebih Rendah Jika Dibandingkan Dengan Dia Yang Jade True Memiliki Wajah Hitam Dan Tidak Tahu Harus Berkata Apa Dia Merasa Bahwa Ye Yuan Seharusnya Lebih Dari Ini Tetapi Penampilan Ye Yuan Jelas Begitu Dia Tidak Punya Cara Untuk Membantah Ye Yuan Tidak Memiliki Banyak Kesadaran Diri Dia Saat Ini Seperti Ikan Di Dalam Air Aether Way, Soul Controlling Avenue Juga Tidak Memiliki Batas Waktu Dia Bisa Menggunakan Serangan Jiwa Suci Ini Sepenuhnya Untuk Meredam Tubuh Jiwanya Berhasil Melewati Tahap Kedua, Tubuh Jiwa Ye Yuan Sudah Mencapai Tiga Tempat Tengah Saat Ini Di Segmen Ketiga, Kesulitan Melonjak Ketingkat Lain Efek Tempering Menjadi Lebih Baik Waktu Perlahan Berlalu, Ye Yuan Tampaknya Berjuang Dengan Setiap Langkah Tetapi Dia Tidak Mundur Qin Sitian Sangat Cemas Menunggu Dia Sudah Mengumpulkan Jawaban Besar Hanya Menunggu Ye Yuan Keluar Tapi Ye Yuan Tidak Keluar Tubuh Jiwa Ye Yuan Tampaknya Berada Dalam Situasi Genting Di Bawah Serangan Jiwa Surgawi Tapi Dia Tidak Bubar Begitu Saja Sama Seperti Itu, Ye Yuan Mendekati Segmen Keempat Langkah Demi Langkah Ketika Dia Melangkah Ke Segmen Keempat, Semua Orang Sepertinya Menelan Seteguk Bagaimana Orang Lemah Semacam Ini Memasuki Segmen Keempat Jika Ketekunan Berguna, Bukankah Kita Sudah Lama Menjadi Segmen Kesepuluh Benar-Benar Melihat Hantu, Orang Ini Sudah Memasuki Segmen Keempat Segmen Keempat Sudah Merupakan Hasil Yang Sangat Layak Melihat Keseberang Mereka Yang Memasuki Aula Jiwa Nirvana Pembangkit Tenaga Listrik, Yang Berhasil Memasuki Segmen Keempat Termasuk Di Antara Mereka Yang Memiliki Bakat Superior Juga Tidak Ada Yang Menyangka Bahwa Ye Yuan Benar-Benar Bisa Berjalan Sampai Langkah Ini Juga Pang Ini Benar-Benar Bisa Bertahan Benar Saja, Fungsi Jantung Dao Masih Bagus Namun, Itu Berakhir Di Sini Juga Jumlah Dan Kekuatan Segmen Keempat Adalah Dua Kali Lipat Dari Segmen Ketiga Kekuatannya Sudah Sangat Menakutkan Dia Pasti Akan Mundur Dalam Jarak Sepuluh Ribu Kaki Kin Sitian Berkata Dengan Pasti Banyak Orang Yang Berhasil Mencapai Segmen Keempat Menganggupkan Kepala Mereka Satu Demi Satu Banyak Jeniu Stop Semuanya Menderita Kekalahan Telak Di Segmen Keempat Utaran Ini Memang Merupakan Daerah Aliran Sungai Ingin Menghapusnya Sangat Sulit Selain Kin Sitian Tiga Orang Hasil Terbaik Juga Hanya Puncak Segmen Keempat Segera, Sepuluh Ribu Kaki Tercapai Di Tengah Goyangan Di Tengah Badai Yang Mengamuk Ye Yuan Melintasi Sepuluh Ribu Kaki Ekspresi Kin Sitian Sangat Jelek Ditampar Lagi Namun, Dia Saat Ini Menguasainya Atas Orang Lain Meskipun Semua Orang Menganggapnya Lucu Mereka Tidak Berani Menunjukkannya Dia Adalah Murid Yang Sangat Dihargai Oleh Hallmaster Kali Ini, Kin Sitian Menjadi Lebih Bijaksana Dia Berhenti Berbicara Tapi Di Dalam Hatinya Dia Masih Mencibir Tanpa Henti Cara Ketekunan Ini Membuat Jiwa Dewanya Dihancurkan Oleh Serangan Jiwa Dewa Pada Akhirnya Adalah Satu-Satunya Hasil Tidak Tau Berapa Lama Telah Berlalu Ye Yuan Tiba Di Ambang Segmen Kelima Tidak Tau Mengapa Hati Semua Orang Melompat Ketenggorokan Mereka Lagi Orang Ini Terhuyung-Huyung Terhuyung-Huyung Dan Benar-Benar Melampaui Semua Orang Selain Dari Scarlet Drill Tree Sands Pada Akhirnya Tak Terbayangkan Tiba-Tiba Murid Kaisar Agung Issun Mengerut Dan Dia Berseru Empat Tempa Saya Mengerti Anak Laki-Laki Ini Menggunakan Serangan Jiwa Dewa Untuk Melunakkan Tubuh Jiwanya Bab 2925 Secara Tidak Sengaja Membersihkan Panggung Meremukkan Tubuh Jiwa Banyak Orang Tidak Bisa Menahan Tangis Karena Terkejut Menghancurkan Tubuh Jiwa Di Soul Controlling Avenue Tindakan Ini Juga Terlalu Gila Meskipun Soul Controlling Avenue Memiliki Efek Tempertubuh Jiwa Itu Sendiri Semua Orang Tidak Berani Tinggal Untuk Sementara Waktu Semangat Juang Yang Dibangkitkan Oleh Lemparan Drum Pertama Terkuras Oleh Lemparan Kedua Dan Abis Oleh Lemparan Ketiga Begitu Itu Berhenti Serangan Jiwa Dewa Seperti Badai Yang Kejam Akan Benar-Benar Membuat Mupingsan Bahkan Pembangkit Tenaga Listrik Seperti Kin Sitian Hanya Berani Berhenti Sebentar Di Dua Segmen Pertama Juga Setelah Memasuki Segmen Ketiga Tidak Mungkin Untuk Tinggal Sebentar Lagi Tapi Ye Yuan Telah Melunakkan Tubuh Jiwanya Sejak Segmen Pertama Ini Terlalu Gila Ini Dia Tidak Akan Terus Marah Kan Maka Tidakkah Dia Bisa Menembus Sampai Ke Segmen Kesepuluh Seorang Penguji Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Bertanya Sebelum Memasuki Soul Controlling Avenue Dia Seharusnya Hanya Dua Tempa Sekarang Dia Benar-Benar Menerobos Dua Tempa Berturut-turut Hati Dao Anak Laki-Laki Ini Teguh Dia Memang Memiliki Tekad Yang Luar Biasa Namun, Itu Hampir Berakhir Di Sini Juga Temperamen Seperti Itu Sangat Berbahaya Bagi Tubuh Jiwa Jika Dia Tidak Mundur Di Segmen Kelima Dia Akan Berubah Menjadi Abu Kaisar Agung Issun Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Hanya Setelah Mendengar Ini Kinsitian Tanpa Sadar Menghela Nafas Lega Baru Saja Mendengar Bahwa Ye Yuan Benar-Benar Menempat Tubuh Jiwa Dia Juga Berkeringat Dingin Kalau Begitu, Bisakah Ye Yuan Terus Menerobos Dan Meningkatkan Terus-Menerus Ternyata Itu Adalah Alarm Palsu Huh, Seorang Pria Yang Disukai Dengan Kletrap Jangan Mundur Jika Anda Memiliki Kemampuan Kinsitian Berkata Dengan Jijik Dalam Hatinya, Dia Secara Alami Berharap Ye Yuan Akan Berubah Menjadi Abu Tepat Pada Saat Ini, Ye Yuan Melangkah Ke Segmen Kelima Tekanan Meningkat Lagi Jika Itu Adalah Metode Budidaya Ras Jiwa Yang Normal Dia Secara Alami Tidak Akan Mampu Menahan Kerusakan Semacam Ini Tapi Kemunculan Surgawi Adalah Kanon Jiwa Tertinggi Ras Jiwa Dengan Keajaiban Tak Berujung Tubuh Jiwa Ye Yuan Terlihat Sangat Berkerut Tetapi Sebenarnya, Kerusakannya Tidak Terlalu Besar Karena Kemampuan Pemulihannya Sangat Mengejutkan Tentu Saja, Proses Ini Sangat Menyakitkan Tapi Rasa Sakit Benar-Benar Bukan Apa-Apa Bagi Ye Yuan Jelas, Setelah Memasuki Segmen Kelima Tubuh Jiwa Berada Dalam Penderitaan Yang Lebih Besar Tubuh Jiwa Ye Yuan Menjadi Lebih Berkerut Juga Namun, Ye Yuan Masih Bertahan Untuk Bergerak Maju Tatapan Qin Sitian Berkedip Diam-Diam Mendorong Di Dalam Hatinya Itu Benar Seperti Ini Jangan Menarik Ayo, Ayo Seperti Yang Dia Inginkan Ye Yuan Tidak Menarik Diri Dia Terus Bertahan Kemudian Dia Mencapai Pos Pemeriksaan Segmen Kenam Juga Semua Orang Menahan Napas Lagi Mungkinkah Ye Yuan Akan Memecahkan Rekor Juga Menjadi Peserta Ujian Kedua Yang Menembus Segmen Kenam Hari Ini Ye Yuan Tidak Ragu-Ragu Mengambil Langkah Tekanan Meningkat Lagi Lalu, Ye Yuan Menerobos Lima Tempa Ekspresi Great Emperor Issun Agaknya Tidak Bisa Dipertahankan Lagi Dia Baru Saja Memperkirakan Bahwa Jika Ye Yuan Masih Tidak Mundur Dia Akan Berubah Menjadi Abu Sekarang, Ye Yuan Menerobos Ke Segmen Kenam Tubuh Jiwanya Menerobos Kelima Tempa Juga Seolah-olah Dia Menamparkan Wajahnya Banyak Orang Melemparkan Tatapan Aneh Baru Saja, Bukankah Kamu Yang Mengatakan Bahwa Jika Ye Yuan Masih Tidak Mundur Dia Akan Mati Anak Ini Pasti Memiliki Beberapa Seni Mistik Yang Dapat Dengan Cepat Memulihkan Tubuh Jiwa Namun, Tidak Peduli Seberapa Kuat Seni Mistik Itu Tidak Mungkin Baginya Untuk Mengatasi Segmen Kenam Juga Kaisar Agung Issun Berkata Dengan Pasti Seolah-olah Dia Mendapatkan Kembali Wajah Untuk Dirinya Sendiri Semua Orang Tiba-Tiba Menyadari Ye Yuan Secara Alami Memiliki Kepercayaan Untuk Berani Meredam Jiwanya Seperti Ini Hallmaster Adalah Seorang Kaisar Yang Hebat Kata-Katanya Masih Bisa Dipercaya Pada Kenyataannya, Memang Demikian Juga Hanya Saja Dia Tidak Tahu Bahwa Seni Mistik Ye Yuan Adalah Kanon Suci Tertinggi Dari Ras Jiwa Kemudian Ye Yuan Mendekati Rekor Qin Sitian Sedikit Demi Sedikit Ekspresi Qin Sitian Juga Mulai Menjadi Jelek Sedikit Demi Sedikit Ini Seperti Kura-Kura Dan Kelinci Kura-Kura Di Belakang Itu Semakin Dekat Dengannya Sedikit Demi Sedikit Perasaan Seperti Ini Seperti Dipanggang Di Atas Api Sulit Mati Kenapa Kamu Belum Mati Serangan Jiwa Surgawi Segmen Ke-6 Sangat Menakutkan Kenapa Dia Belum Mati Qin Sitian Berteriak Dengan Gila Di Dalam Hatinya Mengutuk Ye Yuan Menjadi Abu Tapi Sayangnya, Dia Tidak Melakukannya Langkah Ye Yuan Sulit Tapi Kokoh 200 Kaki Terikat Ketika Ye Yuan Mengambil Langkah Seseorang Tiba-Tiba Berteriak Ketakutan Orang-Orang Tiba-Tiba Menyadari Ternyata Ye Yuan Sudah Terikat Dengan Rekor Qin Sitian Pembangkit Tenaga Listrik Yang Hadir Bergolak Dengan Kegembiraan Lagi Tidak Ada Yang Menyangka Bahwa Rekor Baru Yang Hampir Tidak Dapat Dilampaui Oleh Siapapun Akan Dipecahkan Pada Hari Yang Sama Wajah Banyak Orang Terasa Panas Membara Sebelumnya, Mereka Menghujani Qin Sitian Dengan Pujian Dengan Gila-Gilaan Menginjak-Injak Ye Yuan Sampai Dia Benar-Benar Tidak Berharga Tapi Sekarang, Ye Yuan Hampir Memecahkan Rekor Qin Sitian Ekspresi Qin Sitian Hampir Berkerut Diinjak-Injak Lagi Di Hutan Lusit, Itu Adalah Pembunuhan Instan Di Soul Controlling Avenue, Katak Itu Direbus Perlahan Dalam Air Hangat Dari Segmen Kelima Sampai Sekarang, Dia Seperti Katak Yang Direbus Perlahan Lalu, Dia Dimasak Dia Ingin Menemukan Lubang Di Tanah Untuk Digali Sekarang Postur Sebelumnya Tampak Sangat Menggelikan Sekarang Zhou Yu Dan He Chen Juga Berhenti Berbicara Mereka Menggunakan Ye Yuan Untuk Melampiaskan Lebih Awal Sekarang, Ye Yuan Memberi Mereka Makan Tamparan Ini Sangat Menggema Tapi Kejutan Yang Dibuat Ye Yuan Jelas Belum Cukup Kemudian, Dia Melangkah Ke Segmen Ketujuh His Semua Orang Menghirup Udara Dingin Segmen Ketujuh Untuk Semua Orang Yang Hadir, Termasuk Alam Kaisar Itu Ini Adalah Sesuatu Yang Tak Terbayangkan Tidak Ada Yang Bisa Melakukannya Ekspresi Great Emperor Issun Menjadi Lebih Buruk Dia Mencoba Untuk Mendapatkan Kembali Beberapa Wajah Tetapi Dia Menemukan Bahwa Wajahnya Dipukuli Semakin Bengkak Di Bawah Soul Controlling Avenue, Sunyi Senyap Semua Orang Hanya Melihat Ye Yuan Seperti Itu Melihat Penampilan Solonya Mereka Sudah Tidak Tahu Apa Yang Harus Mereka Katakan Tes Ini Sudah Menjadi Pertunjukan Solo Ye Yuan Di Tengah Kesunyian Yang Mematikan, Ye Yuan Masih Maju Segmen Ketujuh Segmen Kedelapan Segmen Kesembilan Dengan Setiap Segmen Yang Dia Lewati Hati Semua Orang Tampak Berdebar Kencang Ketika Ye Yuan Melintasi Segmen Kesembilan Dan Memasuki Segmen Kesepuluh Udara Tampaknya Telah Memadat I Ini Sudah Segmen Kesepuluh Jika Dikatakan Bahwa Segmen Pertama Adalah Gerimis Ringan Maka Segmen Kesepuluh Adalah Langit Yang Terbelah Dan Bumi Terbelah Bagaimana Orang Ini Bisa Menanggungnya Petik 2 Orang Ini Benar-Benar Aneh Di Soul Controlling Avenue Ini, Dia Secara Paksa Menerobos Dari 2 Tempa Ke Puncak 8 Tempa Mereka Sudah Tidak Tahu Harus Menggunakan Apa Untuk Menggambarkan Suasana Hati Mereka Saat Ini Sebelum Ini, Mereka Melakukan Yang Terbaik Untuk Memberikan Pujian Memuji Pencapaian Qin Sitian Sampai Menjadi Nomor 1 Di Bawah Langit Tapi Sekarang, Dibandingkan Dengan Ye Yuan, Dia Bukan Apa-Apa Segmen Kesepuluh Terlalu Gila Pos Pemeriksaan Legendaris Ini Memang Tangguh Bahkan Jika Ye Yuan Mengolah Kemunculan Surgawi, Ronde Ini Juga Cukup Berat Tapi, Seiring Dengan Tubuh Jiwanya Yang Semakin Kuat Pemahamannya Di Tingkat Kedua Divine Emergence Juga Menjadi Semakin Dalam Kemunculan Surgawinya Sudah Secara Bertahap Menunjukkan Tanda-Tanda Penyelesaian Besar Dia Membutuhkan Kesempatan Untuk Menerobos Ketingkat Ketiga Satu Langkah, Langkah Lain Ye Yuan Semakin Dekat Dan Lebih Dekat Ke Segmen Kesepuluh Puncak Hati Semua Orang Gagal Memenuhi Harapan Dan Berdetak Lebih Cepat Dan Lebih Cepat Mereka Merasa Seolah-olah Dada Mereka Akan Meledak Tiba-Tiba, Pikiran Menakutkan Muncul Di Benak Mereka Membersihkan Panggung Sebenarnya Ada Seseorang Yang Bisa Membersihkan Panggung Di Soul Controlling Avenue Sudah Berapa Lama Hal Ini Tidak Terjadi Ketika Melihat Keseluruh Nihility Exceeding Balance Heaven Akhirnya, Ye Yuan Melangkah Keluar, Langit Biru Yang Membentang Sejauh Sepuluh Ribu Mil Uh, Aku Tidak Sengaja Membersihkan Panggung Ye Yuan Melihat Kembali Ke Soul Controlling Avenue Dan Berkata Dengan Agak Linglung Bab 2926, Sedikit Ketidaksempurnaan Dalam Hal Yang Tidak Sempurna C. Bersihkan Panggung Tidak Ada Seruan Yang Mengejutkan, Hanya Ada Kekosongan Hingga Kini, Mereka Masih Belum Berani Mempercayainya Ninglan Nirvana Soul Hall Tidak Pernah Memiliki Siapapun Yang Membersihkan Panggung Sebelumnya Hari Ini, Itu Rusak Tidak Ada Yang Mengira Bahwa Ye Yuan Yang Seperti Kura-Kura Pada Akhirnya Benar-Benar Menciptakan Mitos Membersihkan Panggung Ini Membersihkan Panggung Dia, Bagaimana Dia Melakukannya Masih Dikatakan Bahwa Itu Tidak Disengaja Bisakah Orang Ini Tidak Begitu Menurunkan Moral Baru Saja, Saya Masih Merasa Bahwa Qin Sitian Sangat Mengesankan Tapi, Dibandingkan Dengan Ye Yuan Dia Bahkan Bukan Ampas Mampu Menyaksikan Panggung Dengan Jelas Dengan Mataku Sendiri Aku Tidak Menjalani Hidupku Dengan Sia-Sia Tiba-Tiba, Kerumunan Meledak Panggung Soul Controlling Avenue Adalah Acara Besar Yang Legendaris Beberapa Orang Bahkan Gelisah Sampai Meneteskan Air Mata Menyaksikan Lahirnya Mukjizat Juga Merupakan Suatu Kehormatan Hal Ini Bisa Dibanggakan Seumur Hidup Rasa Malu Dari Sebelumnya Tidak Lagi Ada Sejak Lama Apa Yang Membuat Malu? Banyak Peserta Ujian Telah Memperlakukan Ye Yuan Sebagai Idola Bersujud Dengan Posisi Merangkak Sebagai Idola Orang-Orang Seperti Ini Ketika Kekuatan Anda Kurang Lebih Sama Dengan Dia Mereka Akan Iri Dan Cemburu Tapi, Ketika Anda Mencapai Ketinggian Yang Tinggi Dan Diluar Jangkauan Tidak Ada Lagi Hal Seperti Itu Hanya Ada Kekaguman Yang Tersisa Kaisar Besar Issun Memandang Ye Yuan Lalu Menatapkin Sitian Dan Menghela Nafas Panjang Ketika Yang Terakhir Merasakan Tatapan Ini Dia Malu Dan Kesal Sampai Dia Ingin Mati Betapapun Mulianya Dia Beberapa Saat Yang Lalu Betapa Memalukannya Sekarang Semua Kemuliaannya Berfungsi Sebagai Foil Untuk Kemuliaan Ye Yuan Bagi Seorang Jenius Tidak Ada Yang Lebih Melemahkan Semangat Daripada Ini West Vaun Jika Saya Tidak Salah Ingat Dalam 30.000 Tahun Terakhir Hanya Ada Hegemon Heaven Subduer Satu Orang Yang Membersihkan Panggung Kan? Kaisar Besar Issun Tiba-Tiba Berkata Kaisar Agung West Daun Berkata Dengan Agak Bersemangat Itu Benar Uyu Nirvana Soul Hall Juga Menjadi Salah Satu Dari Sepuluh Besar Nirvana Soul House Berdasarkan Ini Saya Tidak Menyangka Kami Juga Memproduksinya Tetapi Kaisar Agung Issun Menghela Nafas Dan Berkata Sungguh Disayangkan Dia Hanya Sembilan Tempa Ketika Dia Berhasil Melewati Segmen Kesepuluh Dibandingkan Dengan Hegemon Heaven Subduer Dia Masih Jauh Lebih Buruk West Daun Berkata Ya, Ketika Hegemon Heaven Subduer Membersihkan Soul Controlling Avenue Saat Itu Dia Mencapai Heaven Tyrant Soul Pisik Dengan Sepuluh Tempa Kemudian Dia Mengandalkan Heaven Tyrant Soul Pisik Dan Menjelajahi Dunia Tanpa Hambatan Menjadi Hegemon Ye Yuan Pada Akhirnya Memiliki Level Yang Lebih Buruk Darinya Ketidak Sesuaian Selebar Rambut Dapat Menyebabkan Kesalahan Ribuan Mil Bahkan Jika Itu Sembilan Tempa Ingin Melangkah Ke Alam Hegemon Juga Sangat Sulit Issun Berkata Dengan Agak Kecewa Tidak Memasuki Hegemon Mereka Paling Banyak Hampir Sama Dengannya Bahkan Jika Mereka Lebih Tangguh Darinya Mereka Hanya Akan Menjadi Kaisar Sakra Surga Pada Akhirnya Itu Bukan Masalah Besar Hanya Dengan Melangkah Ke Alam Hegemon Itu Akan Dianggap Benar-Benar Melompati Gerbang Naga Melonjak Ke Surga Dalam Satu Lompatan Oleh Karena Itu Bahkan Jika Penampilan Ye Yuan Sangat Menakjubkan Minat Kaisar Besar Issun Juga Berkurang Ketika Semua Orang Mendengar Mereka Mau Tidak Mau Menjadi Tercerahkan Ternyata Masih Ada Yang Seperti Itu Qin Sitian Akhirnya Mendapatkan Kembali Kepercayaan Diri Bukankah Masih Ada Tahap Ketiga Ye Yuan Bisa Melakukannya Jadi Dia Juga Bisa Melakukan Hal Yang Sama Siapa Bilang Aku Qin Sitian Tidak Bisa Melawan Angin Dan Melakukan Pembalikan Di Medan Perang Bor Scarlet Dia Awalnya Sangat Tidak Mencolok Berapa Kali Dia Direnggut Dari Rahang Kematian Berapa Kali Dia Dalam Keadaan Buruk Dia Tidak Mundur Kali Ini Dia Sama Sekali Tidak Akan Melakukannya Dia Qin Sitian Menggunakan Hidupnya Untuk Berjuang Hari Ini Berpikir Sampai Di Sini Qin Sitian Tiba-Tiba Berlutut Ke Issun Dan Berkata Tuan Putaran Ketiga Ini Murid Ini Pasti Akan Melawan Angin Dan Membalikkan Situasi Mendapatkan Kembali Semua Yang Telah Hilang Dariku Kaisar Besar Issun Melihat Tekad Yang Sangat Kuat Di Mata Qin Sitian Tekad Semacam Ini Ditempa Di Medan Perang Scarlet Drill Qin Sitian Tidak Dikalahkan Oleh Ye Yuan Sebaliknya, Kebangkitan Ye Yuan Yang Menantang Surga Menyulut Semangat Juangnya Bahkan Lebih Sudut Mulut Kaisar Agung Issun Sedikit Melengkung Dan Dia Berkata Dengan Senyum Tipis Bagus, Guru Sangat Memikirkanmu Mungkin Penampilan Ye Yuan Adalah Hal Yang Baik Untukmu Seluruh Tubuh Qin Sitian Bergetar Segera Memahami Maksud Kaisar Agung Issun Beberapa Tahun Ini Dia Menjadi Agak Egois Apalagi Barusan Dia Hampir Memiliki Satu Kaki Ke Segmen Ketujuh Hidupnya Tampaknya Telah Mencapai Puncaknya Tapi Penampilan Ye Yuan Memberinya Pukulan Langsung Membuatnya Terbangun Yang Disebut Dikeraskan Dan Dikeraskan Menjadi Baja Kaisar Besar Issun Tahu Bahwa Seseorang Seperti Qin Sitian Mungkin Memiliki Potensi Yang Lebih Besar Daripada Ye Yuan Bagaimanapun, Mereka Hanyalah Surga Berdaulat Sejati Semuanya Mungkin Pada Saat Ini, Ye Yuan Melayang Ke Bawah Banyak Orang Melemparkan Tatapan Memuja Namun, Mereka Juga Tahu Bahwa Kemungkinan Masih Ada Pertempuran Antara Ye Yuan Dan Qin Sitian Pertarungan Ini Kemungkinan Besar Akan Menentukan Masa Depan Kedua Orang Itu Melihat Tatapan Puas Kaisar Besar Issun, Semua Orang Secara Alami Tidak Akan Berpikir Bahwa Dia Menembak Secara Acak Tatapan Hallmaster Selalu Sangat Tajam Secara Alami Bukan Tanpa Alasan Dia Memiliki Qin Sitian Sekilas Di Antara Scarlet Drill Tree Sons Ye Yuan Tidak Berniat Pamer Dengan Sengaja Dia Mengolah Kemunculan Surgawi Jika Dia Bahkan Tidak Bisa Membersihkan Panggung Dia Bisa Menemukan Sepotong Tahu Untuk Bunuh Diri Tidak Ada Perbandingan Antara Dia Dan Qin Sitian Sama Sekali Dan Dia Juga Tidak Pernah Memperlakukannya Sebagai Lawan Sebelumnya Namun, Qin Sitian Jelas Tidak Merasa Seperti Itu Dia Sudah Memandang Ye Yuan Sebagai Musuh Seumur Hidupnya Melihat Ye Yuan Datang, Qin Sitian Mendengus Dingin Dan Berkata Ye Yuan, Jangan Sombong Pemenang Belum Diputuskan Di Antara Kita Tahap Ketiga, Tungku Pemurnian Jiwa Adalah Dimana Kita Akan Memiliki Pertarungan Terakhir Kita Kali Ini, Aku Akan Mengalahkanmu Sepenuhnya Dan Kamu Akan Menjadi Batu Loncatan Di Jalanku Menuju Hegemon Ye Yuan Terlihat Bingung Saya Bahkan Tidak Postur Ketika Saya Membersihkan Panggung Untuk Apa Anda Berlari Kesini Untuk Postur Siapa Yang Akan Menentukan Pemenang Dengan Anda Dari Awal Kamu Kamu Selalu Tampil Sendiri Oke Oh, Hegemoni Kemudian Sangat Mengesankan Memberikan Semangat Ye Yuan Berkata Dengan Dingin Qin Sitian Tidak Bisa Menahan Tersedak Seolah Pukulannya Mendarat Di Kapas Jika Ye Yuan Bersaing Ketat Dengannya Dia Akan Memiliki Semangat Juang Yang Lebih Besar Tapi Apa Ini Tunku Pemurnian Jiwa Adalah Harta Surgawi Yang Kacau Dengan Kekuatan Tak Terbatas Tentu Saja, Tunku Pemurnian Jiwa Di Aula Jiwa Nirvana Hanyalah Proyeksi Saja Tahap Ketiga Ini, Tunku Pemurnian Jiwa Adalah Untuk Penghuni Jiwa Untuk Memasukinya Dan Menerima Penempaan 7 Oleh 7,49 Jenis Api Dao 49 Jenis Api Dao Ini, Masing-Masing Lebih Kuat Dari Yang Terakhir Hanya Dengan Mampu Melewati Ujian 7 Api Dao, Itu Dianggap Telah Melewati Putaran Sama Seperti Sebelumnya, Babak Ini Adalah Ujian Dan Juga Kesempatan Keberuntungan Penempaan Api Dao Sangat Berbahaya Bagi Tubuh Jiwa Tapi Emas Sejati Tidak Takut Dimurnikan Dengan Api Kebangkitan Amarah Di Tengah Api Dao Adalah Signifikansi Terbesar Dari Babak Ini Seseorang Berubah Menjadi Kupu-Kupu Di Tunku Pemurnian Jiwa, Bangkit Dari Abu, Mencapai Puncaknya Setelah Dua Putaran Penilaian, Hanya Ada 97 Orang Yang Tersisa Di Putaran Ketiga Ini Setelah Melewati Babak Ketiga, Seseorang Akan Dianggap Sebagai Murid Balai Jiwa Nirvana Sejati Tapi Ronde Ketiga Ini Juga Yang Paling Berbahaya Ini Karena Putaran Ini Tidak Bisa Mundur Seseorang Harus Mengalami 7 Api Dao Sebelum Tunku Pemurnian Jiwa Akan Terbuka Lagi Dan Peserta Ujian Hanya Bisa Keluar Entah Berhasil Atau Mati Mencoba Kursi Ini Mengingatkan Kalian Semua Api Dao Ditungku Pemurnian Jiwa Bukanlah Api Dao Biasa 7x7, 49 Jenis Api Dao Semuanya Adalah Api Kekacauan Perlombaan Jiwa Kami Menghabiskan Banyak Uang Sebelum Mengumpulkannya Tentu Saja, Tubuh Utama Dari Api Dao Ini Semuanya Ada Ditungku Pemurnian Jiwa Yang Sebenarnya Tapi Meski Begitu, Kalian Semua Juga Tidak Bisa Meremehkannya Sekarang, Jika Anda Ingin Menarik Anda Masih Bisa Menarik Kalau Tidak, Begitu Anda Memasuki Tunku Pemurnian Jiwa Hanya Ada Ujian Sebelum Anda Bisa Keluar Kaisar Agung Issun Berkata Dengan Dingin Bab 2927 Taruhan Lebih Besar Penonton Gempar Banyak Orang Sebenarnya Sudah Ingin Mundur Ini Sebenarnya Kekacauan Yang Dao Tembak Terlebih Lagi Itu Bahkan 49 Jenis Ya Dewa Api Kekacauan Dao Membakar Banyak Sekali Kehidupan Saya Mendengar Bahwa Itu Bahkan Dapat Membakar Alam Hegemon Sampai Mati Bukankah Kita Sedang Mencari Kematian Dengan Memasukinya Utaran Ini Mungkin Hanya Ada Ye Yuan Dan Kin Sitian Mereka Semua Orang-Orang Aneh Ini Yang Memiliki Harapan Untuk Lulus Kan Terlalu Sulit Untuk Memasuki Aula Jiwa Nirvana Ratapan Peserta Ujian Bergema Jelas Di Intimidasi Oleh Tiga Kata Api Kekacauan Dao Pada Kenyataannya Babak Ini Memang Yang Paling Sulit Dari Tiga Tahap Dari Tiga Putaran Hutan Lusit Adalah Yang Termudah Meskipun Soul Controlling Avenue Itu Sulit Akan Selalu Ada Seseorang Yang Bisa Membersihkan Panggung Setiap Beberapa Puluh Ribu Tahun Tapi Di Ronde Ketiga Tungku Pemurnian Jiwa Hingga Saat Ini Hanya Ada Sedikit Orang Yang Bisa Menyelesaikan Panggung Segelintir Orang Ini Semuanya Saat Ini Adalah Keberadaan Kelas Titan Ras Jiwa Sekarang Bahkan Jika Dibandingkan Dengan Hegemon Klutmon Mereka Sama Sekali Tidak Kalah Dengannya Ketika Westdown Melihat Bahwa Banyak Orang Tidak Dapat Mengambil Keputusan Dia Tersenyum Sedikit Dan Berkata Tidak Ada Salahnya Memberitahu Kalian Semua Setiap Kali Tes Dimulai Tingkat Kematian Ronde Ini Adalah Yang Tertinggi Hampir 70% Ini Juga Untuk Mengatakan Bahwa Paling Banyak Hanya 30 Orang Dari Kalian Yang Bisa Bertahan Dengan Ini Banyak Orang Mundur Tingkat Kematian 70% Memang Terlalu Mengerikan Orang Harus Tahu Bahwa Mereka Yang Mampu Mencapai Babak Ketiga Semuanya Adalah Jenius Jalur Jiwa Sebenarnya Ada Tingkat Kematian Yang Mengerikan Aku, Titik, Aku Akan Mundur Aku Juga Mundur Lupakan Saja, Aku Menyerah Kata-kata Westdown Membuat Beberapa Dari Mereka Yang Berperingkat Di Belakang Mengambil Keputusan Pada Akhirnya Bagi Orang-orang Ini Mereka Memasuki Tunku Pemurnian Jiwa Sama Dengan Menjadi Umpan Meriam Karena Hampir Tidak Dapat Memicu Gelombang Apapun Segera, Lebih Dari Sepuluh Orang Mundur Tepat Pada Saat Ini, Kin Sitian Tiba-Tiba Menatap Ye Yuan Dan Berkata Dengan Senyum Dingin Ye Yuan, Kenapa Kita Tidak Bertaruh Lebih Besar? Mari Bersaing Di Tunku Pemurnian Jiwa Ini Bagaimana? Ye Yuan Tidak Terkejut Dia Tersenyum Dan Berkata Oh, Saya Ingin Tahu Bagaimana Anda Ingin Bersaing Petik 2 Kin Sitian Berkata Di Aula Jiwan Ning Lan Nirvana Rekor Tertinggi Tunku Pemurnian Jiwa Adalah 4x7, 28 Jenis Api Dao Mari Kita Bertaruh Sedikit Lebih Tinggi Dan Meminta Guru Untuk Mengambil Tindakan Menutup Kedua Tunku Pemurnian Jiwa Kita Tanpa Mencapai 5x7, 35 Jenis Api Dao Kami Tidak Diizinkan Keluar Petik 2 Saat Kata-Kata Ini Keluar Wajah Semua Orang Tiba-Tiba Berubah Ini Bertaruh Terlalu Besar Mengesampingkan Bahwa Itu Adalah 5x7, 35 Jenis Api Dao Hanya 2x7, 28 Jenis Api Dao Juga Sudah Sangat Menakutkan Orang Harus Tahu Bahwa Api Dao Ditungku Pemurnian Jiwa Ditambahkan Satu Per Satu Dengan 28 Jenis Kekacauan Yang Dao Tembakan Kemampuan Penyempurnaan Yang Mengerikan Macam Apa Itu Tetapi Untuk Mempertimbangkan 35 Jenis Api Dao Ini Hanyalah Tugas Yang Mustahil Bahkan Pupil Great Emperor Issun Juga Sedikit Mengerut Tapi Segera Sudut Mulutnya Mengungkapkan Sedikit Senyuman Ini Adalah Qin Sitian Memaksa Dirinya Kedalam Situasi Putus Asa Sehingga Dia Bisa Mempertaruhkan Semuanya Anak Laki-Laki Ini Memiliki Tekad, Kemauan Keras, Dan Kekuatan Dia Adalah Orang Yang Sangat Berbakat Dari Awal Hingga Akhir Lebih Jauh Lagi, Ini Adalah Perang Psikologis Juga Begitu Ye Yuan Meringkuk, Akan Sulit Untuk Memenangkan Qin Sitian Di Babak Ini Tapi, Jika Dia Menerimanya, Itu Akan Menjadi Skenario Kematian Tertentu Di Babak Ini, Memang Ada Keuntungan Bagi Tubuh Jiwa Yang Kuat Tapi, Begitu Mencapai Tahap Akhir, Lusinan Api Dao Ditumpangkan, Tubuh Jiwa Apapun Juga Tidak Akan Berguna Bahkan Jika Itu Sepuluh Tempa, Itu Juga Hanya Sepuluh Tempa Terus Sovereign Heaven Itu Saja Sebaliknya, Tes Putaran Ini Lebih Komprehensif Kekuatan, Bakat, Ketekunan, Keberanian, Semua Berbagai Aspek Ini Semuanya Ada Di Babak Ini Banyak Orang Memandang Ye Yuan Dengan Simpati Saat Ini, Dia Sedang Terjebak Dalam Dilema Ye Yuan Terdiam Qin Sitian Memandang Ye Yuan Dan Berkata Dengan Puas Apa? Tidak Berani Lagi? Apakah Pembangkit Tenaga Listrik Di Persimpangan Soul Controlling Avenue Bahkan Tidak Memiliki Sedikit Keberanian Ini? Sungguh Mengecewakan Ye Yuan Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Saya Berpikir Bahwa 35 Jenis Terlalu Sedikit Bagaimana Dengan Ini? Saya Sebenarnya Tidak Terlalu Percaya Diripada 49 Jenis Kekacauan Yang Disulut Dao Juga Mari Kita Atur Menjadi 6x7, 42 Jenis Saya Merasa Bahwa Nomor Ini Tepat Ada Beberapa Tantangan Dan Itu Juga Tidak Akan Terlalu Mudah His Suara Udara Dingin Yang Tersedot Datang Dari Sekitar Menakjubkan Pantas Menjadi Panggung Soul Controlling Avenue Yang Menyelesaikan Pukulan Besar Dia Penuh Percaya Diri Dengan Ini, Ye Yuan Langsung Melakukan Konter Skagmat Dan Melakukan Postur Saat Dia Melakukannya 42 Jenis Ini, Apakah Anda Berani Atau Tidak? Jika Anda Tidak Berani, Jangan Bersaing Wajah Qin Sitian Hampir Menjadi Sepanjang Wajah Kuda Bocah, Kamu Cukup Kejam Tatapan Semua Orang Berbalik Ke Arah Qin Sitian Secara Bersamaan Dengan Teriakan Yang Terakhir Ragu-Ragu Ye Yuan Tersenyum Dan Berkata, Apa, Tidak Berani Lagi Jenius Yang Menciptakan Keajaiban Di Soul Controlling Avenue, Hanya Selangkah Dari Segmen Ketujuh, Bahkan Tidak Memiliki Keberanian Ini Sungguh Mengecewakan Of Ketika Banyak Orang Mendengar Ini, Mereka Segera Menyembur Keluar Sarkastik Sarkasma Terang-Terangan Sebuah Pembangkit Tenaga Listrik Pembersi Panggung Yang Menciptakan Mitos Yang Mencemoh Seorang Pemula Yang Hanya Segmen Ketujuh Tidak Ada Yang Lebih Ironis Dari Ini Selanjutnya, Ye Yuan Bahkan Membalas Qin Sitian Dengan Kata-Kata Aslinya Kekuatannya Lebih Dari Sepuluh Kali Lipat Dari Kata-Kata Aslinya Wajah Qin Sitian Tidak Bisa Dipertahankan Lagi Dia Tidak Bodoh Dan Tahu Bahwa Ye Yuan Sedang Membujuknya Tapi, Pada Saat Ini, Bisakah Dia Menyusut Kembali Qin Sitian Secara Alami Tidak Tahu Langkah Mana Yang Bisa Dia Jalani Tapi Dia Ingin Menantang Dirinya Sendiri Dan Turunkan Ye Yuan Saat Dia Melakukannya Tapi Siapa Yang Tahu Bahwa Ye Yuan Bahkan Lebih Kejam Darinya Secara Langsung Menyebutkan 42 Jenis Api Dao Orang Harus Tahu, Mencapai Tingkat Seperti Itu Setiap Api Dao Tambahan Seperti Memiliki Gunung Yang Menekan Tubuh Tingkat Bahaya Naik Secara Eksponensial Bisakah Dia Menahannya? Oke, Aku Terima Qin Sitian Terdiam Untuk Waktu Yang Lama Menggunakan Suara Rendah Untuk Mengeluarkan Kata-Kata Ini Alis Kaisar Agung Issun Sedikit Berkerut Dan Dia Berkata Dengan Suara Serius Sitian Qin Sitian Mengangkat Kepalanya Untuk Melihat Kaisar Besar Issun Dan Berkata Dengan Sungguh-Sungguh Tuan, Saya Telah Mengalami Terlalu Banyak Hidup Dan Mati Di Medan Perang Bor Scarlet Bagaimana Saya Bisa Tidak Melihat Bahwa Dia Mendorong Saya Namun, Jadi Apa? Pembangkit Tenaga Listrik Mana Yang Tidak Keluar Dari Ambang Kematian Bagaimana Orang Seperti Mereka Bisa Menjadi Hegemoni? Saat Dia Berbicara Dia Menunjuk Pada Peserta Ujian Yang Mundur Orang-Orang Itu Sangat Malu Dan Marah Berharap Menemukan Lubang Di Tanah Untuk Digali Ketika Kaisar Agung Issun Mendengar, Dia Juga Sangat Tersentuh Dan Berkata Dengan Anggukan, Kursi Ini Mengerti Lanjutkan, Kursi Ini Akan Mengambil Tindakan Untuk Mengunci 6x7, 42 Jenis Kekacauan Yang Dao Tembakan Kinsitian Menangkupkan Tinjunya Dan Berkata Terima Kasih Banyak, Guru, Karena Mengabulkan Permintaanku Dia Melihat Ke Arah Yeyuan Lagi Dan Berkata Dengan Senyum Dingin Bagaimana Anda Tidak Berharap Bahwa Saya Akan Setuju Kan Apakah Anda Merasa Seperti Mengangkat Batu Untuk Menghancurkan Kaki Anda Sendiri Yeyuan Tersenyum Dan Berkata Itu Tidak Masalah Selama Kamu Bahagia Kinsitian Hampir Memuntahkan Seteguk Darah Tua Orang Ini Terlalu Penuh Kebencian Dia Tersenyum Dingin Dan Berkata Saya Mendengar Guru Berkata Sebelumnya Setiap Kekacauan Yang Dao Bakar Ditungku Pemurnian Jiwa Memiliki Kekuatan Pada Batas Surga Penguasa Sejati Setelah 21 Kekacauan Api Dao Ditumpangkan Bahkan Jika Itu Adalah Pembangkit Tenaga Listrik 10 Tempa Momen Kecerobohan Dan Mereka Akan Jatuh Juga Jangan Berpikir Bahwa Kamu Bisa Tidur Dengan Tenang Dengan 9 Tempa Yeyuan Masih Memiliki Penampilan Yang Tenang Saat Dia Berkata Sambil Tersenyum Begitukah Anda Hanya 6 Tempa Kamu Harus Berhati-Hati Bab 2928 Kebangkitan Besar Kin Sitian Dari 97 Orang Pada Akhirnya Hanya 79 Orang Yang Memasuki Tungku Pemurnian Jiwa Aula Jiwa Nirvana Dapat Dengan Bebas Mengontrol Jumlah Proyeksi Tungku Pemurnian Jiwa Kin Sitian Tiba Di Depan Tungku Pemurnian Jiwa Miliknya Dan Tanpa Sadar Menarik Napas Dalam-Dalam Melawan 42 Jenis Kekacauan Yang Ditembakkan Dao Ini Benar-Benar Tekanan Yang Luar Biasa Bahkan Jika Dia Telah Mengalami Hidup Dan Mati Berkali-Kali Menghadapi Tekanan Yang Begitu Besar Dia Tidak Dapat Ditenangkan Dan Dikumpulkan Juga Dia Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Tidak Melirik Ke Arah Yeyuan Dan Menemukan Bahwa Yeyuan Saat Ini Sedang Mengukur Tungku Pemurnian Jiwa Dengan Penuh Minat Tidak Ada Tekanan Sedikit Pun Yang Terlihat Hati Kin Sitian Mau Tidak Mau Menjadi Dingin Mengapa Orang Ini Begitu Santai Tunggu Sebentar Dialah Yang Terlalu Gugup Menghadapi 42 Jenis Api Dao Dia Sangat Gugup Ini Adalah Situasi Putus Asa Dengan Hampir Tidak Ada Kemungkinan Untuk Kembali Hidup-Hidup Oleh Karena Itu Dia Agak Bingung Harus Berbuat Apa Di Masa Lalu Setiap Kali Dia Dihadapkan Pada Situasi Putus Asa Dia Bisa Mengatasinya Dengan Tenang Apa Yang Terjadi Kali Ini Kin Sitian Meludahkan Setegup Napas Keruh Seluruh Orangnya Tiba-Tiba Menjadi Santai Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Ingin Memandang Rendah Musuh Secara Strategis Seseorang Harus Mementingkan Musuh Dalam Hal Taktik Kin Sitian Tidak Menyangka Bahwa Dia Benar-Benar Menemukan Dirinya Lagi Di Yeyuan Dipukul Lagi Kin Sitian Bangga Dan Juga Mengerikan Hanya Saja Dia Tidak Menyangka Bahwa Setelah Memasuki Penilaian Pintu Masuk Aula Kali Ini Dia Akan Ditekan Ketana Oleh Yeyuan Dan Diseret Berkali-Kali Panik Terima Kasih, Yeyuan Kin Sitian Tiba-Tiba Berkata Yeyuan Tercengang Dan Mau Tak Mau Melihat Ke Arah Kin Sitian Tiba-Tiba Menemukan Bahwa Pihak Lain Menjadi Agak Berbeda Ya, Pria Ini Menemukan Kembali Hatinya Yang Asli Oleh Karena Itu Dia Tersenyum Sedikit Dan Berkata Jangan Sebutkan Itu Tapi Ekspresi Kin Sitian Berubah Menjadi Niat Dan Dia Berkata Namun, Aku Tidak Akan Kalah Darimu Di Babak Ini Yeyuan Hanya Tersenyum Sedikit Naik Ke Udara Dan Mendarat Di Dalam Tungku Pemurnian Jiwa Sensasi Terbakar Langsung Menghantamnya Huhu, Sitian Menemukan Hati Aslinya Lagi Dan Mengalami Kebangkitan Besar Dalam Pertempuran Ini, Dia Benar-Benar Tidak Akan Kalah Dari Yeyuan Mungkin, Perkiraan Saya Tentang Dia Masih Jauh, Jauh Lebih Rendah Kursi Ini Merasa Bahwa Dia Mungkin Benar-Benar Menciptakan Keajaiban Berjalan Keluar Dengan Aman Dari Bawah Pemurnian Jiwa Dari 42 Jenis Kekacauan Api Dao Mungkin, Dia Adalah Penakluk Surga Hegemon Berikutnya Kaisar Besar Issun Jelas Merasakan Perubahan Kin Sitian Juga Sebelumnya, Dia Masih Khawatir Tapi Sekarang, Dia Tidak Khawatir Sama Sekali Pada Saat Ini, Dia Sangat Yakin Bahwa Yeyuan Hanyalah Batu Asah Kin Sitian Karena Saat Ini, Kin Sitian Sudah Dilengkapi Dengan Semua Kualitas Yang Harus Dimiliki Oleh Pembangkit Tenaga Listrik Dia Tidak Punya Alasan Untuk Tidak Bangkit Kaisar Agung Westdown Juga Menganggup Dan Berkata Awalnya, Saya Juga Merasa Itu Sedikit Main-Main Tapi Sekarang, Saya Juga Sangat Optimis Tentang Kin Sitian Bahkan Great Emperor Wood Release, Yang Selama Ini Diam, Juga Berkata, Itu Benar, Kin Sitian Kemungkinan Besar Akan Melayang Kesurga Dalam Satu Lompatan Tiga Kaisar Besar Menyampaikan Berita Pada Saat Yang Sama Ini Sebenarnya Sudah Merupakan Keputusan Final Banyak Orang Mulai Bersemangat Lagi Mungkinkah Mereka Masih Akan Menyaksikan Keajaiban Lagi Hari Ini Yeyuan Memenangkan Dua Pertandingan Berturut-Turut Pada Akhirnya, Apakah Dia Masih Akan Diinjak-Injak Oleh Kin Sitian Itu Benar-Benar Akan Menjadi Pembalikan Yang Hebat Tidak Peduli Apa, Tunggu Dan Lihat Saja Kaisar Agung Issun Menembakkan Segel Jiwa Satu Demi Satu Tunggu Pemurnian Jiwa Yeyuan Dan Kin Sitian Tampaknya Memiliki Satu Demi Satu Belenggu Yang Ditambahkan Setiap Kali Satu Ditembakkan, Hati Semua Orang Sedikit Tegang Akhirnya, Dia Menembakkan 35 Belenggu Ditambah Dengan Tujuh Jenis Api Dao Yang Awalnya Terkunci Itu Adalah 42 Jenis Dengan Ini, Semua Orang Tahu Bahwa Kedua Orang Ini Tidak Bisa Keluar Lagi Melawan 42 Jenis Kekacauan Api Dao Bahkan Memikirkannya Membuat Rambut Orang Berdiri Ledakan Api Ungu Menyala Pada Saat Yang Sama Di 79 Tunggu Pemurnian Jiwa Tunggu Pemurnian Jiwa Benar-Benar Dipenuhi Dengan Api Ungu Lidah Api Mengamuk Itu Melahap Tubuh Semua Orang Sekaligus Ah, Ah, Ah Beberapa Tangisan Menyedihkan Ditransmisikan Peserta Ujian Di Beberapa Tunggu Pemurnian Jiwa Langsung Berubah Menjadi Abu Ekspresi Semua Orang Mau Tidak Mau Berubah Mereka Tahu Bahwa Kekacauan Api Dao Kuat Tetapi Tidak Menyangka Bahwa Itu Begitu Kuat Beberapa Orang Itu Menghilang Begitu Saja Tanpa Kekuatan Untuk Melawan Para Peserta Ujian Yang Mundur Mau Tak Mau Menyeka Keringat Dingin Untungnya, Saya Menarik Diri Kalau Tidak, Dengan Kekuatanku, Aku Pasti Akan Sama Dengan Mereka Ini Adalah Api Sejati Purplesun Yang Legendaris Kekuatannya Memang Menakutkan Petik 2 Saya Mendengar Bahwa Purplesun True Fire Ini Adalah Yang Ekstrim Dan Api Yang Gigih Itu Bisa Membakar Semua Kehidupan Di Surga Dan Bumi Saat Itu, Hegemon Purplesun Dari Ras Jiwaku Benar-Benar Membakar Hegemon Manusia Hingga Kehampaan Dengan Api Ini Saat Api Dao Muncul, Itu Menyebabkan Kegemparan Api Sejati Purplesun Ini Memiliki Reputasi Yang Hebat Itu Adalah Api Dao Darah Kehidupan Dari Hegemon Purplesun Dari Ras Jiwa Itu Memiliki Kekuatan Tak Terbatas Mereka Yang Mengundurkan Diri Dari Ujian Semuanya Diam-Diam Menghela Nafas Legas Satu Demi Satu Jadi Bagaimana Jika Mereka Kehilangan Muka Itu Lebih Baik Daripada Kehilangan Nyawa Mereka Ark, Menyenangkan Ayo, Lagi Di Dalam Tungku Pemurnian Jiwa, Kin Sitian Berteriak Kesakitan Saat Dia Berteriak Dengan Arogan Seolah-olah Dia Gila Jelas, Dia Tidak Bersenang-Senang Di Tungku Pemurnian Jiwa Ini Tapi Penampilannya Membuat Semua Orang Sangat Terkejut Karena Yang Lain Sudah Menghabiskan Seluruh Kekuatan Mereka Hanya Untuk Menahan Panasnya Api Dao Bagaimana Mungkin Mereka Masih Punya Waktu Untuk Berteriak Kin Sitian Menjadi Seperti Ini Itu Menunjukkan Bahwa Dia Masih Memiliki Sisa Kekuatan Sebaliknya Tidak Ada Banyak Aktivitas Di Ye Yuan Disana Namun, Ini Hanya Api Dao Pertama Jelas Tidak Ada Yang Bisa Dilihat Dengan Sembilan Tubuh Jiwa Tempa Ye Yuan Jelas Tidak Sulit Untuk Menahan Tujuh Jenis Api Dao Setiap Empat Jam Api Dao Akan Turun Empat Jam Kemudian Api Dao Kedua Turun Oleh Karena Itu Beberapa Peserta Ujian Lainnya Meninggal Di Dalam Tungku Pemurnian Jiwa Waktu Perlahan Mengalir Ketiga Keempat Hingga Keenam Dengan Setiap Api Dao Yang Turun Ada Banyak Peserta Ujian Yang Meninggal Ketika Mencapai Keenam Sudah Ada Lebih Dari Empat Puluh Orang Yang Meninggal Tingkat Kematiannya Bukan Jenis Tinggi Biasa Tapi Tepat Saat Ini Kecelakaan Terjadi Hahaha Akhirnya Menerobos Tawa Keras Kinsitian Keluar Tujuh Tempa Mengalami Pembaptisan Enam Jenis Api Dao Kinsitian Akhirnya Menerobos Ketujuh Tempa Benar Saja Itu Datang Melawan Enam Jenis Api Dao Yang Lain Semua Kelelahan Karena Berurusan Dengan Mereka Tapi Kinsitian Bisa Menembus Belenggunya Sendiri Luar Biasa Sekarang Ye Yuan Menjadi Orang Yang Ditantang Dia Sembilan Tempa Mungkin Tidak Mudah Baginya Untuk Ingin Mencapai Sepuluh Tempa Legendaris Selanjutnya Itu Akan Tergantung Pada Seberapa Jauh Kinsitian Bisa Pergi Jika Dia Bisa Mencapai Sembilan Tempa Juga Maka Dia Akan Benar-Benar Melambung Ke Surga Dalam Satu Lompatan Petik 2 Terobosan Kinsitian Membuat Semua Orang Sedikit Menantikannya Segera Jenis Api Dao Ketujuh Turun Sekelompok Besar Mati Sekaligus Setiap Jenis Ketujuh Adalah Rintangan Utama Kekuatan Api Kekacauan Dao Tiba-Tiba Akan Melonjak Secara Signifikan 79 Orang Awal Sebenarnya Hanya Tersisa Sedikit Di Atas 20 Orang Sekarang Tingkat Kematian Bahkan Lebih Tinggi Dari Yang Dibayangkan Hahaha Akhirnya Aku Lolos Saya Lulus Dewa Tahu Bagaimana Ayahmu Berhasil Melewatinya Tiba-Tiba, Seseorang Berteriak Keras Dan Sebenarnya Sudah Melewati Putaran Itu Ayahmu Juga Lolos Sialan, Ayahmu Tidak Akan Memasuki Tungku Pemurnian Jiwa Lagi Sniff Sniff, Orang Ini Benar-Benar Menangis Beberapa Orang Ini Semuanya Adalah Penantang Dengan Penampilan Yang Sangat Menarik Di Dua Ronde Pertama Bisa Dilihat Betapa Menakutkannya Putaran Ini Bab 2929, Mengejar Dari Belakang Sudah Delapan Tempa Menakjubkan, Menakjubkan Kin Sitian Benar-Benar Menunjukkan Tanda-Tanda Mengejar Kaisar Agung Issun Memang Memiliki Mata Seperti Obor Kin Sitian Benar-Benar Meletus Kali Ini Setelah Jenis Api Dao Ke-14 Turun Kin Sitian Akhirnya Menerobos Kerana Delapan Tempa Oleh Karena Itu, Orang-Orang Tersulut Sekali Lagi Sampai Sekarang, Sudah Tidak Ada Lagi Yang Perlu Diperhatikan Di Babak Ini Meskipun Zhou Yu Dan Hechen Masih Berjuang Keras Sudah Tidak Ada Yang Memperhatikan Mereka Kedua Orang Ini Akan Berhenti Cepat Atau Lambat Satu-Satunya Hal Yang Perlu Diperhatikan Adalah Persaingan Antara Ye Yuan Dan Kin Sitian Kompetisi 6x7, 27 Jenis Api Dao, Telah Berlalu Sekarang Kin Sitian Menunjukkan Tanda-Tanda Mengejar Dengan Cepat Dari Belakang Sementara Itu, Ye Yuan Masih Tidak Memiliki Aktivitas Sampai Sekarang Kin Sitian Saat Ini Tampaknya Mengumpulkan Momentum Menunggu Untuk Terbang Ke Langit Dalam Satu Ikatan Setelah Kebangkitannya Yang Agung Dia Memang Tidak Mengecewakan Kaisar Besar Issun Menunjukkan Ketekunan Dan Potensi Yang Luar Biasa Orang Harus Tahu, Setelah 14 Jenis Api Dao, Itu Seperti Segmen Jalan Pengendali Jiwa, Koefisien Kesulitannya Melonjak Tunku Pemurnian Jiwa Adalah Warna Glasir, Itu Transparan Semua Orang Bisa Melihat Bahwa Di Dalam Sudah Dipenuhi Dengan Api Dao Kekacauan Multi Warna Di Bawah 14 Jenis Api Dao, Itu Tidak Sesederhana Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Di Tunku Pemurnian Jiwa, Tubuh Jiwa Terus Menerus Menanggung Penderitaan Tanpa Akhir Bahkan Kecerobohan Sekecil Apapun Dan Seseorang Akan Berubah Menjadi Abu Bahkan Jika Itu Kin Sitian Dan Ye Yuan, Mereka Juga Tidak Terkecuali Rasa Sakit Seperti Itu, Lihat Zou Yu Dan He Chen Dua Orang, Dan Orang Akan Tahu Tapi Kin Sitian Menerobos Berkali-Kali, Antusiasme Semua Orang Tersulut Olehnya Namun, Semua Orang Mengerti Bahwa Mengikuti Itu Akan Menjadi Ujian Terberat Kin Sitian Mengatakan Sebelumnya, Setelah 21 Jenis Kebakaran Dao, Pembangkit Tenaga Listrik Dengan 10 Tempat Tidak Dapat Bertahan Juga Ini Juga Untuk Mengatakan Bahwa 14 Jenis Hingga 21 Jenis Sudah Menjadi Batas Dua Orang Siapapun Yang Menang Atau Kalah, Mungkin Ini Saatnya Untuk Menunjukkan Kemampuan Mereka Yang Sebenarnya Ketika Api Dao Ke-16 Turun, He Chen Tidak Bisa Bertahan Dan Harus Mundur Ketika Itu Tanggal 17, Zou Yu Juga Tidak Bisa Bertahan Lagi Pada Saat Ini, Tidak Ada Lagi Yang Tersisa Di Tungku Pemurnian Jiwa, Kecuali Dua Orang Hanya Ada Ye Yuan Dan Kin Sitian Yang Tersisa Di Ye Yuan Di Sana, Selama Ini Sangat Sunyi, Tanpa Aktivitas Sama Sekali Sepertinya Dia Mencari Keberadaan Yang Menyedihkan Sementara Kin Sitian Sisi Ini Adalah Titik Fokus Semua Orang Di Dalam Tungku Pemurnian Jiwa, Kin Sitian Berteriak Dengan Sedih Tapi Auranya Semakin Kuat Dan Kuat Akhirnya, Setelah Api Dao Ke-20 Turun, Dia Menerobos Lagi Sembilan Tempa Dengan Ini, Bahkan Kaisar Agung Issun Juga Tidak Tenang Lagi Dia Sangat Optimis Tentang Kin Sitian, Tetapi Dia Tidak Menyangka Bahwa Kin Sitian Akan Memberinya Kejutan Yang Menyenangkan Demi Satu Sembilan Tempa Sebelum Memasuki Penilaian Pintu Masuk Aula, Kaisar Besar Issun Bahkan Tidak Pernah Memikirkannya Sebelumnya Dia Sudah Lama Berharap Bahwa Setelah Mengalami Tiga Putaran Penilaian, Tidak Ada Masalah Dalam Kin Sitian Untuk Menembus Tujuh Tempa Tapi Sekarang, Dia Sudah Memasuki Sembilan Tempa Terikat Dengan Ini, Mereka Kembali Ke Garis Awal Yang Sama Lagi Dengan Ini, Dia Benar-Benar Menyusul Dari Belakang Sepuluh Tempa Akankah Sepuluh Tempa Legendaris Muncul? Petik 2 Masih Ada Setengah Dari Api Dao Yang Tersisa Di Belakang Jika Mereka Benar-Benar Bisa Bertahan Sepuluh Tempa Pasti Akan Muncul Petik 2 Setelah Putaran Kedua Semua Orang Berpikir Bahwa Putaran Ketiga Akan Menjadi Membosankan Siapa Yang Tahu Bahwa Kin Sitian Berusaha Lebih Keras Setelah Mengetahui Penghinaan Dan Benar-Benar Menyusul Secara Ajaib Mencapai Sembilan Tempa, Kin Sitian Diikat Dengan Ye Yuan Haha, Kursi Ini Memang Tidak Salah Menilai Bocah Ini Sudah Sembilan Tempa Dalam Pandangan Kursi Ini, Dia Pasti Akan Bisa Masuk Ke Sepuluh Tempa Kaisar Besar Issun Sudah Menyerah Pada Kecanggungan Seorang Kaisar Besar Merasa Senang Dengan Dirinya Sendiri Saat Dia Berkata Sambil Tertawa Keras West Down Dan Wood Rilis, Dua Kaisar Besar, Melihat Zhou Yu Dan He Chen Dan Mereka Tidak Bisa Menahan Nafas Sedikit Dalam Kompetisi Ini, Mereka Kalah Sampai Mereka Dianiaya Dengan Parah Siapa Yang Mengira Bahwa Kin Sitian Sebenarnya Bisa Begitu Menantang Surga, Tiba-Tiba Terbangun Di Tengah Kesulitan, Melonjak Ke Langit Dalam Satu Lompatan Sepuluh Tempa Legendaris Sembilan Tempa Hingga Sepuluh Tempa Adalah Ambang Batas Yang Sangat Besar Itu Seratus Kali Lebih Sulit Daripada Melangkah Ke Alam Kaisar Bagi Seseorang Yang Berusia Sepuluh Tahun, Melangkah Ke Alam Kaisar Hanyalah Hal Biasa Selama Mereka Tidak Jatuh, Pencapaian Masa Depan Terendah Mereka Juga Akan Menjadi Kaisar Agung Tingkat Asal Jika Mereka Benar-Benar Melangkah Ke Sepuluh Tempa Itu Akan Benar-Benar Melompati Gerbang Naga Melonjak Ke Surga Dalam Satu Lompatan Dibandingkan Dengan Kin Sitian, Yang Seperti Matahari Tengah Hari Saat Ini Ye Yuan Saat Ini Tampak Jauh Lebih Redup Sebenarnya, Ye Yuan Sudah Lama Mencapai Puncak Sembilan Tempa Dia Hanya Selangkah Lagi Dari Sepuluh Tempa Namun Ia Menemui Kendala Sebenarnya, Ini Juga Masuk Akal Apa Yang Ye Yuan Kembangkan Adalah Kanon Suci Ras Jiwa Yang Kuat Kemunculan Surgawi Selanjutnya, Dia Menerobos Terlalu Lancar Dan Terlalu Cepat Dari Tempa Kedua Menjadi Sembilan Tempa Oleh Karena Itu, Kesulitan Melangkah Ke Sepuluh Tempa Secara Alami Seratus Kali Bahkan Seribu Kali Dibandingkan Dengan Yang Lain Satu Kekacauan Api Dao Demi Satu Turun Dan Rasa Sakit Dan Tekanan Yang Dialami Ye Yuan Juga Meningkat Beberapa Kali Lipat Rasa Sakit Api Dao Yang Memurnikan Jiwa Membuatnya Kewalahan Sampai-Sampai Dia Berharap Dia Mati Ketika Jenis Api Dao Kedua Puluh Satu Turun Dia Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Tidak Mengeluarkan Erangan Teredam Mencapai Batasnya Seperti Yang Dikatakan Kaisar Besar Issun Keuntungan Yang Dia Miliki Sebelumnya Sama Sekali Tidak Ada Setelah Itu, Itu Adalah Pertandingan Antara Ketekunan Dan Potensi Tentu Saja, Rasa Sakit Yang Dialami Kinsitian Tidak Lebih Buruk Dari Ye Yuan Meskipun Ia Menerobos Kesembilan Tempa Di Bawah Superimposisi 21 Jenis Kekacauan Api Dao Sembilan Tempa Tidak Memiliki Terlalu Banyak Keuntungan Oleh Karena Itu, Kedua Orang Itu Jatuh Kedalam Keadaan Bahaya Yang Ekstrim ARGH Di Dalam Tungku Pemurnian Jiwa, Kinsitian Masih Melolong Kesakitan Tampak Sangat Mengesankan Mengapa Saya Merasa Bahwa Kinsitian Pasti Akan Menang Kali Ini Aku Juga Merasa Begitu Ye Yuan Jelas Sudah Kehabisan Potensinya Dan Tidak Bisa Melangkah Kerana 10 Tempa Lagi Meskipun Kinsitian Sengsara, Dia Penuh Energi Lebih Jauh Lagi, Dengan Mengerahkan Ketekunan Yang Begitu Kuat Sekarang Kemungkinan Besar Dia Akan Menembus Belenggu Ini Pada Saat Ini, Situasi Dua Orang Ye Yuan Dan Kinsitian Sudah Benar-Benar Berubah Pembalikan Besar Kinsitian Sudah Sepenuhnya Menekan Ye Yuan Empat Kali Tujuh Api, Aktifkan Satu Demi Satu Api Dao Turun Satu Demi Satu Di Dalam Tungku Pemurnian Jiwa, Warnanya Menjadi Lebih Cerah Warna-Warna Ini Tampak Hebat Tetapi Sangat Berbahaya Kinsitian Awalnya Masih Melolong Sedih Tanpa Henti Tapi Segera, Dia Tidak Bisa Melolong Lagi Raungannya Juga Berangsur-Rangsur Melemah Ini Juga Menunjukkan Bahwa Kekuatan Api Dao Di Dalam Tungku Pemurnian Jiwa Sudah Mencapai Tingkat Yang Sangat Menakutkan Namun, Kinsitian Masih Mengandalkan Ketekunan Yang Mengejutkan Dan Berhasil Melewati Empat Kali Tujuh Api Ini Sudah Memecahkan Rekor Ninglan Nirvana Soul Hall Setelah Itu, Itu Adalah Lima Kali Tujuh Kebakaran Setelah Lima Kali Tujuh Kebakaran Dimulai, Kinsitian Dan Ye Yuan Mengeluarkan Erangan Teredam Pada Saat Yang Bersamaan Tubuh Jiwa Kedua Orang Itu Benar-Benar Mulai Menghilang Sembilan Tubuh Jiwa Tempa Mereka Sebenarnya Mulai Disempurnakan Semua Orang Menahan Napas Menyaksikan Tubuh Jiwa Kedua Orang Ini Menjadi Lemah Sedikit Demi Sedikit Api Nihiliti Dao Nihiliti Dao Fire Datang Bisakah Mereka Berdua Melewatinya Tiba-Tiba, Seseorang Berteriak Ketakutan Nihiliti Dao Fire Ini Adalah Api Dao Terakhir Dari Lima Kali Tujuh Api Dao Jenis Api Dao Ketiga Puluh Lima Arg, Istirahat Untuk Saya Istirahat Untuk Saya Aku, Kinsitian Sama Sekali Tidak Akan Mati Disini Kinsitian Yang Awalnya Lemah Hingga Ekstrim Tiba-Tiba Mulai Mengaum Dengan Gila Setelah Itu, Gelombang Yang Kuat Hingga Ekstrim Keluar Dari Tungku Pemurnian Jiwa Sepuluh Tempa Kinsitian Menerobos Ke Sepuluh Tempa Menentang Surga Menentang Surga Kali Ini, Orang Yang Berteriak Kaget Adalah Kaisar Agung Issun Bab 2930 Menerobos Belenggu Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Dan Tidak Dapat Di Ulang Kinsitian Menerobos Ke Sepuluh Tempa Membuat Seluruh Aula Jiwa Nirvana Mendidih Dengan Kegembiraan Ini Adalah Saat Yang Mulia Sembilan Tempa Menjadi Sepuluh Tempa Hanya Satu Tempa Tetapi Perbedaannya Seperti Perbedaan Antara Langit Dan Bumi Sepuluh Tempa Hampir Mewakili Keabadian Di Peringkat Yang Sama Tidak Peduli Seberapa Hebat Metode Anda Anda Tidak Bisa Membunuh Sepuluh Penghuni Jiwa Tempa Juga Bahkan Ketika Menghadapi Kaisar Rilem Sepuluh Tempa Memiliki Kekuatan Untuk Melindungi Diri Mereka Sendiri Juga Selanjutnya Setelah Kemacetan Sepuluh Tempa Dibuka Tidak Akan Ada Kemacetan Mulai Sekarang Ini Juga Untuk Mengatakan Bahwa Setelah Menerobos Ke Kaisar Rilem Meskipun Tubuh Jiwa Tidak Dapat Mencapai Sepuluh Tempa Seseorang Dapat Berkultivasi Sampai Sepuluh Tempa Terlepas Dari Ini Ketika Sepuluh Tempa Maju Tubuh Jiwa Akan Mengalami Peningkatan Besar Yang Paling Buruk Juga Akan Dimulai Dengan Enam Tempa Dengan Cara Ini Itu Menghemat Waktu Kultivasi Yang Tak Terhitung Jumlahnya Secara Keseluruhan Manfaatnya Terlalu Banyak Untuk Dihitung Sepuluh Tempa Ini Benar-Benar Sepuluh Tempa Saya Tidak Menyangka Bahwa Saya Benar-Benar Menyaksikan Kelahiran Sepuluh Tempa Dengan Mata Kepala Sendiri Benar Saja Ujung Tajam Ye Yuan Sebelumnya Itu Semua Berfungsi Sebagai Foil Untuk Seorang Jenius Baru Dia Akhirnya Hanya Batu Loncatan Setelah Hari Ini Qin Sitian Nama Ini Akan Mengguncang Seluruh Ras Jiwa Kompetisi Ye Yuan Dan Qin Sitian Sudah Menyebar Dari Mulut Ke Mulut Mereka Yang Menganggur Di Aula Jiwa Nirvana Praktis Semua Datang Untuk Menonton Pertempuran Sepuluh Tempa Ini Adalah Sesuatu Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Di Ninglan Nirvana Soul Hall Sekarang Sepuluh Pembangkit Tenaga Listrik Tempa Benar-Benar Lahir Ninglan Nirvana Soul Hall Benar-Benar Dinyalakan Dari Atas Ke Bawah Qin Sitian Nama Ini Bergema Di Seluruh Ninglan Nirvana Soul Hall Beberapa Kaisar Besar Juga Sangat Gelisah Sembilan Tempa Mereka Masih Bisa Menjaga Ketenangan Tapi Sepuluh Tempa Signifikansinya Benar-Benar Berbeda Sepuluh Tempa Jika Dia Tidak Jatuh Dia Memiliki Harapan Yang Sangat Tinggi Untuk Melangkah Ke Alam Hegemon Di Masa Depan Setelah Qin Sitian Menjadi Hegemon Maka Ninglan Nirvana Soul Hall Juga Akan Mencapai Dao Dan Naik Ke Surga Sementara Itu Zhou Yu Dan He Chen Dua Orang Merasa Sangat Malu Atas Ketidak Layakan Mereka Sebelum Ini Mereka Disebut Scarlet Drill Three Suns Bersama Dengan Qin Sitian Tapi Sekarang Qin Sitian Melonjak Ke Surga Dalam Satu Lompatan Mereka Hanya Bisa Menghilang Ke Kerumunan Meskipun Penampilan Mereka Juga Cukup Bagus Di Depan Qin Sitian Mereka Suram Dan Redup Tiba-Tiba Seseorang Berteriak Ketakutan Kalian Lihat Ye Yuan Tidak Bisa Lagi Semua Orang Terkejut Melihat Ke Arah Tungku Pemurnian Jiwa Ye Yuan Mereka Menemukan Bahwa Tubuh Jiwa Ye Yuan Benar-Benar Mulai Menghilang Sedikit Demi Sedikit Tubuh Jiwa Runtuh Dan Menghilang Ini Adalah Awal Dari Kehancuran Namun Sudah Tidak Ada Orang Yang Terlalu Peduli Tidak Ada Yang Akan Peduli Dengan Pecundang Pemenangnya Adalah Orang Yang Menulis Sejarah Ye Yuan Akhirnya Hanya Batu Loncatan Dia Saat Ini Sudah Tidak Berguna Iya, Jika Bukan Karena Dia Tidak Mungkin Bagi Qin Sitian Untuk Melambung Ke Surga Dalam Satu Ikatan Juga Dialah Yang Membiarkan Qin Sitian Mengalami Kebangkitan Besar Di Saat-Saat Terakhir Petik 2 Heh, Kesombongannya Terlalu Tinggi Itu Sebabnya Dia Akan Bertaruh Dengan Qin Sitian Pada 42 Jenis Api Dao Ini Pada Akhirnya Dia Mempermainkan Dirinya Sendiri Sampai Mati Jika Mereka Hanya Bertaruh 35 Jenis Dia Masih Memiliki Harapan Untuk Bertahan Sekarang Semuanya Telah Menguap Sayang Sekali Jenius Yang Menantang Surga Melihat Adegan Ini Banyak Suara Mengejek Datang Dari Kerumunan Merasa Bahwa Ye Yuan Merayu Kematian Sendiri Tentu Saja Ada Orang Yang Meratapi Ye Yuan Juga Tapi Ada Lebih Banyak Yang Hanya Mengejeknya Tidak Ada Yang Akan Bersimpati Dengan Pecundang Hahaha Ye Yuan Terima Kasih Tanpamu Mustahil Bagiku Untuk Menerobos Ke Alam Sepuluh Tempa Kaulah Yang Membuatku Menjadi Qin Sitian Ditungku Pemurnian Jiwa Qin Sitian Sudah Benar-Benar Menyelesaikan Transformasi Dia Yang Awalnya Lemah Menjadi Sangat Kuat Lagi Ditungku Pemurnian Jiwa Tubuh Jiwanya Tampak Sangat Jernih Bahkan Jika Ada 35 Jenis Penutup Api Dao Itu Tidak Bisa Menyembunyikan Cahayanya Juga Sepuluh Tubuh Jiwa Tempa Sudah Cukup Untuk Secara Paksa Melakukan Konfrontasi Frontal Dengan Ras Manusia Dan Kekuatan Utama Tubuh Berdaging Klan Roh Sejati Tapi Segera, Qin Sitian Tidak Bisa Tertawa Lagi Sepuluh Tubuh Jiwa Tempa Sangat Kuat Hampir Abadi Dan Tidak Dapat Binasa Tapi, Pada Akhirnya, Itu Hampir Saja Hegemoni Akan Mati, Apalagi Hanya Surga Penguasa Sejati Setiap Kekacauan Api Dao Ditungku Pemurnian Jiwa Memiliki Kekuatan Yang Sangat Hebat Selanjutnya, Atributnya Berbeda Sekarang, 35 Jenis Api Dao Telah Terbentuk Di Dalamnya Kekuatannya Bisa Dibayangkan Ketika Api Dao Ke-36 Turun Qin Sitian Berteriak Sedih Tubuh Jiwanya Segera Menderita Luka Berat Pada Awalnya, Dia Masih Memiliki Kekuatan Untuk Berteriak Tapi, Saat Jumlah Api Dao Meningkat Lagi Dia Kehilangan Napas Dengan Sangat Cepat Selanjutnya, Segera, Tubuh Jiwa Qin Sitian Juga Mulai Runtuh Dan Menghilang Semua Orang Hampir Mati Lemas Mungkinkah Qin Sitian Yang Menciptakan Legenda Yang Menantang Surga Benar-Benar Akan Mati Di Sini Melihat Kearah Yeyuan Di Sana Disipasi Tubuh Jiwa Menjadi Semakin Serius Tubuh Jiwanya Telah Menjadi Kabur Dikelilingi Oleh Lusinan Api Dao Hampir Tidak Dapat Melihat Dengan Jelas Lagi Ini Semua Yeyuan Sialan Ini Dia Sendiri Tidak Berguna Dan Sebenarnya Masih Harus Menyeret Qin Sitian Kedalam Air Mungkinkah Qin Sitian Yang Baru Saja Menciptakan Keajaiban Akan Mati Di Sini Kalian, Lihat Ekspresi Kaisar Agung Issun Sudah Sangat Jelek Kemungkinan Besar Dia Ingin Menarik Yeyuan Keluar Sekarang Dan Membunuhnya Lagi, Kan Memang Ekspresi Kaisar Agung Issun Sangat Jelek Dia Tau Bahwa Qin Sitian Telah Mencapai Ambang Hidup Dan Mati Masih Ada Dua Api Dao Yang Tersisa Tetapi Ketika Api Dao Ke-42 Turun Itu Akan Menjadi Pukulan Yang Menghancurkan Bisakah Qin Sitian Di Bawah Kondisi Saat Ini Bertahan? Kaisar Besar Issun Sangat Membenci Yeyuan Jika Hanya Disepakati 35 Jenis Qin Sitian Akan Menjadi Seperti Matahari Siang Sekarang Tanpa Bahaya Sedikitpun Tapi 42 Terlalu Banyak Ledakan Ketika Api Dao Ke-42 Turun Qin Sitian Mengerang Teredam Tubuh Jiwanya Hampir Sepenuhnya Runtuh Tapi Dia Masih Bertahan Dengan Tekad Yang Luar Biasa Semua Orang Menahan Napas Lagi Menatapnya Tanpa Mengalihkan Pandangan Tetap Bertahan Tunggu Kaisar Agung Issun Menggertakan Giginya Saat Dia Berkata Ditunggu Pemurnian Jiwa Tubuh Jiwakin Sitian Berkerut Mengerikan Kedua Matanya Berwarna Merah Darah Pada Saat Ini Dia Sudah Berjuang Secara Ekstrim Hidup Dan Mati Itu Tergantung Pada Seutas Benang Ye Yuan Aku Tidak Akan Binasa Bersamamu Aku Qin Sitian Ditakdirkan Untuk Melangkah Ke Alam Hegemon ARGG Hahahaha Qin Sitian Tampak Gila Dengan Hiru Pikup Memeras Semua Potensi Di Tubuhnya Waktu Perlahan Mengalir 15 Menit 2 Jam 3 Jam 4 Jam Astaga Garis Cahaya Biru Tiba-Tiba Terbang Keluar Tubuh Jiwa Qin Sitian Yang Hampir Runtuh Benar-Benar Terbang Keluar Dari Tunggu Pemurnian Jiwa Pada Saat Ini Kunci Telah Dihapus Qin Sitian Berhasil Melewati 42 Jenis Kekacauan Apidau Dua Sinar Cahaya Yang Cemerlang Keluar Dari Kedua Mata Kaisar Agung Issun Kekuatan Jiwa Yang Kuat Langsung Membungkus Qin Sitian Tubuh Jiwa Qin Sitian Bisa Terlihat Pulih Dengan Kecepatan Yang Terlihat Dengan Mata Telanjang Hahaha Aku, Qin Sitian, Berhasil Melewati 42 Jenis Apidau 42 Tidak Mengatakan Bahwa Itu Tidak Dapat Diulang Tetapi Itu Harus Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Bukan Ye Yuan Kamu Tidak Mengharapkannya Kan Pertempuran Ini Akhirnya Aku, Qin Sitian, Yang Menang Selanjutnya Saya, Qin Sitian Melayang Ke Langit Dalam Satu Lompatan Membumbung Tinggi Di Surga Dan Kamu Hanyalah Batu Loncatanku, Qin Sitian Merasakan Kegembiraan Setelah Selamat Dari Bencana Qin Sitian Tertawa Panjang Semuanya Diselesaikan Huhu, Tidak Buruk Sangat Bagus Sitian Guru Bangga Padamu Mulai Sekarang Tidak Ada Yang Bisa Menghentikan Langkahmu Lagi Kaisar Besar Issun Memandang Qin Sitian Dan Berkata Dengan Lega Kaisar Issun Memandang Kaisar Issun Memandang Kaisar Issun Terima kasih.